Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Jadi Alhamdulillah pada hari ini. Ini saya kira pertemuan kita terakhir untuk hancangan sampel ini dan tentu Anda sudah peroleh bahan yang ada di iLearn dan saya kira sudah Anda pelajari dan sudah Anda baca dan kita akan mereview dan terakhir ini tentu kita lebih banyak nanti di aplikasinya. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan di awal dulu karena memang banyak aplikasi yang harus dipelajari dan tentu mungkin sebagian Anda sudah memperoleh sudah mendownload juga mungkin yang didapatkan dari pengampu sebelumnya, Pak Yudi. Atau BLC ya. Nah, sebenarnya di dalam... sebentar... terkait sebenarnya kan apa yang disampaikan yang sebelumnya kan memang kita sudah mengetahui apa itu estimasi dan yang diestimasi apa, apakah poposi atau memang rata-rata yang akan kita lihat dan itu tergantung nanti sampel yang akan diambil dan probabilitasnya dan estimasi yang akan kita gunakan dalam hal ini. Nah, yang terkait dengan itu sebenarnya apa formulasi yang ada di... yang disampaikan sebelum UTS itu hanya mengklasifikasikannya setelah di UTS bahwa berdasarkan rancangan studi pakar satu konseksional, test control, ya kan? Sudah. Termasuk juga nanti rancangan yang lain seperti itu. Sebenarnya kombinasi itu kan tidak jauh berbeda atau sama saja. Nah, sebenarnya yang penting itu adalah tergantung dari tujuan penelitian Anda apakah Anda akan melakukan uji hipotesis atau akan Anda melakukan estimasi dalam hal ini. Nah, itu kuncinya dan saya kira sudah dijelaskan di awal. Nah, yang agak berbeda adalah saya mereview sedikit apa yang saya sampaikan minggu lalu yang terakhir di Island. Bahannya adalah bicara nanti pembobotan dan termasuk juga nanti bagaimana nanti di dalam analisisnya. Nah, saya tidak banyak ingin menyampaikan. Tentu Anda sudah membaca sebelumnya dan saya ingin memberikan overview kepada Anda pada hari ini. Nah, ini memang pertemuan kita yang terakhir. Nah, di dalam pembobotan dan biasanya nanti Anda melakukan penelitian atau tesis atau skripsi. Nah, biasanya ini juga bagian yang paling penting di dalam nanti Anda dalam tahap analisis. Nah, apakah nanti akan disesuaikan atau memang Anda membuat pembobotan atau nanti dianalisisnya salah satu data yang bobot itu perlu kita masukkan di dalam kerangka analisisnya. Nah, tentu kalau bicara alisan sampel sebelum kita bicara proporsional atau kita menyesuaikan pembobotan ini tentu kan harus jelas ini apa target populasinya, sampling frame-nya, metodenya termasuk sampel size-nya. Dan saya kira bicara validitas, eksternal, internal, nah ini sudah kita juga pelajari bagaimana siapa menjadi target, siapa menjadi sampling, siapa menjadi eksternal. Ini harus dipaham. Dan saya kira Anda sudah memahami ini. Nah, dalam prinsip pembobotan atau nanti dalam pengambilan sampel, nanti kan ada silahnya gini, yang selama ini biasa kita lakukan, jarang, karena memang tidak mudah mendapatkan sampel di populasi itu yang sesungguhnya. Karena permasalahan yang terbesar adalah karena kerangka sampel yang tidak tersedia, itu yang paling beratnya di situ sebenarnya. Kalau gitu, jika kerangka sampel itu tersedia, akan lebih mudah kita mengambil sampel. Dan tidak susah-susah kita membuat pembobotan, paling kita hanya merendom saja. Nah, kerangka sampel ini yang sulit, akhirnya kan kita menggunakan unit. Unit di mana sampel akan diambil seperti itu. Nah, di situ kita bisa, karena ada unit itulah yang mungkin unit yang terkecil atau di mana unit itu yang bisa kerangka sampel itu tersedia. Nah, tentukan masing-masing unit, semasing-masing unit, tentukan tidak akan sama bobotnya. Contoh paling sederhana, kita mengambil sampel misalnya di, ingin mengestimasi di provinsi, sedangkan di provinsi tidak ada level provinsi samplenya. pertama gini, kita mau mengestimasi katarak misalnya, kita ingin dapatkan berapa sih yang ditambil sampel, tentukan dari A sampai Z jumlah populasi yang ada di Sumatera Barat, yang mempunyai risiko katarak, apakah punya listnya atau tidak? Oh, ternyata tidak punya. Akhirnya tidak mungkin ditambil di Sumatera Barat, di provinsi tidak ada. Turun ke bawah lagi, oh ya, caranya bagaimana? Oh, ada di kabupaten kota, sedangkan di kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat, punya beberapa kabupaten kota. Nah, tentu kabupaten kota yang mana, akan kita pilih. Nah, itu kita random lagi, kita buat listing kabupaten kota, dan kita lakukan random. Nah, anggaplah nanti kita menghitung sampel, kita butuhkan adalah mungkin seribu sekian. Nah, seribu sekiannya itu di mana akan kita ambil, di kabupaten kota yang mana. Nah, itu turun lagi, di kabupaten kota juga tidak tersedia. Nanti untuk ujung-ujungnya unitnya nanti akan tersedia, hanya misalnya, oh ya, di WS kerja Bogesmas, yang kerangka sampelnya ada di Bogesmas. Akhirnya, selain kabupaten yang kita random, kita random juga mungkin kecamatannya, atau bisa saja di kabupaten kota itu list Bogesmas, ada kata kita mengambil di Bogesmas, Bogesmas juga unitnya. Akhirnya kita random juga Bogesmasnya. Nah, akhirnya akan multi-stake dalam hal ini. Akhirnya ujung-ujungnya adalah kerangka sampel itu adanya di Bogesmas terpilih. Padahal nanti dari data yang kerangka sampel tersedia di Bogesmas, itulah yang akan kita ekstrimasi nanti bicara semestera baratnya. Nah, masing-masing Bogesmas yang terpilih, nah itu tadi saya katakan, mempunyai bobot berbeda-beda. Nanti kan bisa saja modelnya stratifikasi atau kita modelnya cluster nanti yang bisa kita lakukan. Nah, tentu adalah prinsipnya adalah Equal of Probability Selection Method, atau SEM dalam hal ini. Nah, pasti terpenuhi nanti simpel random sampling itu, tapi belum tentu pada sampel yang sifatnya kompleks. Makanya bicara pembuatan itu adalah ya kompleks sampling dalam hal ini. Nah, meskipun banyak mahasiswa tidak menggunakan, tapi ada beberapa mahasiswa yang nanti skripsi, dia menggunakan PPS, Probability Proportional to Size. Kita lihat itu, istilah itu. Nah, selanjutnya. Nah, ini contohnya misalnya, biasanya kita melakukan itu kan biasanya dalam survei, tentu kalau survei membutuhkan estimasi, ada dua sampel cluster, dua tahap kita buat, ada 30 cluster. Nah, jadi ada istilahnya gini, kita juga menghitung bobotnya. Seanggap ada 30 cluster, ada tujuh responden per cluster, nah dari populasi itu dengan 100 cluster dalam hal ini. Sedangkan penduduknya adalah 1 juta. Nah, anggaplah si Y atau si X tinggal di cluster B dengan penduduk di cluster tersebut 100 ribu, maka inilah dihitung probabilitasnya. Karena jumlah cluster itu adalah 30, tadi saya katakan dipilih di situ, sedangkan dari populasi dengan 100 cluster, berarti 30 per 100 itu adalah bobot dari cluster-nya. Nah, sedangkan dari si Y yang berada di cluster B itu tujuh per 100 ribu, karena di penduduk setiap cluster itu adalah 100 ribu. Nah, sedangkan probabilitas Y di mana di cluster B itu artinya dikalikan di situ 30 per 100, dikali tujuh per 100 ribu. Nah, itu didapatkan bobotnya. Memang agak jelimet gitu. Nah, makanya nanti akan ada istilah, ini perlu Anda catat, di dalam sampel, tadi saya contoh katakan tadi di awal, misalnya tadi kita mengambil di Pukesmas, ini perlu Anda catat betul, ini Anda ingat betul nanti. Apakah kita ingin menyamakan jumlah sampel per Pukesmas, atau nanti kita akan membuat proporsional, menyesuaikan jumlah sampel tergantung nanti besarnya populasi di Pukesmas tersebut, atau wilayah kerja Pukesmas tersebut. Nah, ini kan ada dua ya. Pertama, apakah kita menyamakan jumlah sampel per masing-masing Pukesmas itu, kalau sebagai unitnya kita ambil Pukesmas, atau kelurahan, atau kita ingin membuat, menyesuaikan, atau istilahnya proporsional dia. Ketika jumlah penduduk di Pukesmas A lebih banyak dari Pukesmas B, tentu sampel yang diambil lebih banyak di Pukesmas A dibandingkan Pukesmas B. Ya enggak? Nah, dia bisa saja. Pak, saya ingin buat flat aja, Pak. Masing-masing Pukesmas sama. Nah, tentu kan nanti Anda mengestimasi, dia akan berbeda bobotnya. Nah, makanya dibutuhkan bobot di situ. Nah, makanya istilahnya apa? Nanti di dalam analisis itu agak kompleks dia. Karena Anda harus memasukkan bobotnya. Supaya nanti dalam mengestimasi dia akan sama nanti. Sini yang bobot itu. Nah, makanya mahasiswa kadang-kadang enggak mau membuat bobot yang penting dibobot di sampel supaya nanti dia proporsional saja jumlah sampelnya akan sama masing-masing. Makanya di adjusted istilahnya, akan disesuaikan. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, ini tadi saya katakan problemnya adalah jika kluster atau strata tidak sama besarnya jumlah sampel di setiap kluster atau strata yang sama menghasilkan pembobotnya terpilih sampel yang berbeda-beda. Jadi yang harus kita, apa namanya, yang harus kita, sehingga tidak terpenuhi dia equal tadi. Makanya butuh nanti desainnya apakah PPS atau memang dia pembobotan dalam analisis. Nah, Pertanyaannya gini, kita akan bermain di desainnya atau di analisisnya? Nah, kalau nanti di analisis, berarti Anda harus membuat bobotnya. Itu yang akan Anda input nanti di dalam analisis. Nah, kalau kita membuat nanti saat desain, ya itu kan kita makanya PPS, makanya akan diproporsionalkan dia. Nah, tentu kita harus tahu dulu berapa jumlah populasi di masing-masing unit yang kita pilih tadi. pelurahan A, B, C, D, misalnya, pakai mas A, B, C, D, berapa jumlahnya. Nah, nanti kan tinggal kita berapa nanti jumlah populasi yang akan kita kalikan nanti baru dikalikan jumlah sampelnya yang diharapkan. Nah, ini yang perlu nanti kita akan membuatnya. Nah, apa kita membuat pembuat-pembuatan di dalam saat analisis. Nah, intinya adalah supaya prinsip equal tadi bisa kita penuhi. Nah, ini penjelasan yang ini nanti yang terpilih. Nah, kita punya probabilitas kluster yang terpilih sekian, dan nanti ini jumlahnya akan dikalikan, nah, didapatkan probabilitasnya. Jadi, memang agak kompleks di dalam, kalau kita menyatakan di dalam pembebotan di dalam analisis. Jadi, jika besar kluster yang tidak sama, maka pembahas terpilih sebagai sampel. Makanya, ini kita ambil dari bahan Pak Iwan Aryawan, nah, ini juga epidemiolog yang sama-sama juga terkait dengan COVID-19 yang sekarang sama Pak Dev, ada tim juga dengan Pak Pandu Lyono. Nah, didapatkan lasternya. Nah, biasanya mahasiswa tidak mau yang ribet seperti ini. Nah, maunya nanti di-design saja, Pak. Nanti dilakukan proporsionalnya. Nanti saya kasih contohnya bagaimana membuat proporsional nanti di dalam desainnya. Nah, intinya adalah, nantinya tujuannya menyamakan probabilitas terpilih subjek pada kluster terserata yang besarnya berbeda-beda. Nanti alokasi beda, bisa saja nanti dikatakan di sini probabilitas kluster yang sama. Atau alokasi sama, nanti dimodifikasi di probabilitas klusternya. Jadi, ada dua cara kita bisa melihat itu. Nah, ini saya stop screen dulu di sini, saya kasih contoh. Sayang saya enggak bawa, apa yang enggak bawa. Stylistnya enggak bisa diorek-orek. Misalnya kita di... Nah, misalnya gini. Ini saya kasih contoh. Saya coba buat... Apa namanya? Nah, ini saya coba share screen ke Anda, biar-biar bisa. Ya, kelihatan ya. Nah, anggap misalnya gini. Kita mencari dulu, sudah menghitung sampel. Kita mengestimasi ada sampel namanya sampel minimal. Oke, sampel minimal kita berapa? Anggap saja 100. Oke ya, 100 responden. Ini adalah sampel minimal, supaya jangan sampai salah nanti. Nah, ternyata tahap kedua adalah dengan sampel minimal, kita tambahkan DO atau dropout, antisipasi dropout ditambahkan 10%. 10%. Oke, karena 10% akhirnya adalah sampel. Jadi gini, sampel yang diambil. diambil, tentu adalah sama dengan sampel minimal ditambah DO. Oke, paham sampai sini? Sampel minimal ditambah DO. Nah, jumlahnya berapa? Tentu 100 ditambah berapa? 10, didapatkan 110 responden. Oke. Nah, 10 responden. Nah, tentu dalam, ini terjelas bedanya nanti. Mana dikatakan sampel minimal, mana yang sampel penelitian. Artinya apa? Ini sampel penelitian akhirnya adalah, Anda ambil adalah 110 responden. Sampel minimal tadi. Oke, saya buat sampel penelitian atau yang akan diambil atau yang akan diambil. Oke. Nah, selanjutnya adalah, Nah, ternyata di dalam penelitian kita, ternyata, anggap saja di kota Padang misalnya, kita ambil di kota Padang, di kota Padang ada berapa kabupaten misalnya, dan kita ambil dua, anggaplah misalnya gini, di kota Padang kita ambil di daerah pesisirnya, sama di daerah perbukitan lah, di pesisir laut, kita pilih dua kecamatan misalnya. Dua kecamatan, apa namanya, di random dari kecamatan yang ada. Jadi kita punya dua kecamatan terpilih. Nah, ternyata unit itu, unit itu hanya tersedia di, di, apa namanya, anggaplah misalnya yang terkecil hanya tersedia nanti di RT misalnya. Nah, kecamatan nanti, nah, masing-masing kecamatan, nanti kita harus mengetahui, dari kecamatan yang terpilih ini, anggaplah yang satu kecamatan Uranji, dan satu lagi adalah kecamatan Nanggalo. Nah, yang perlu nanti Anda pahami, kalau unit Anda misalnya didapatkan adalah, nanti unitnya itu adalah RT, atau rukun tangga misalnya. Atau tadi tidak paham, Anda juga harus mengetahui dulu, berapa jumlah RT itu di Kota Padang. Berapa jumlah RT itu di Kota Padang? Untuk memastikan, memastikan apa? Memastikan adalah, berapa idealnya RT ini terambil, supaya kita nanti mengestimasikan, ke Kota Padangnya itu benar-benar representatif. Meskipun nanti ada, yang akan kita gunakan adalah nanti, berdasarkan kecamatan terpilih. Karena hanya dua, karena ada yang ibaratnya di pegunungan satu, yang di pesisir satu, yang di laut satu. Nah, kita anggap satu lagi, jangan ini lah, jangan Nanggalo, tapi kita ambil di sini, purus kali, ada kecamatan purus? Padang Barat. Padang Barat ini kan daerah pesisir, artinya di daerah pantai, sedangkan Kuranji ini kan daerah perbukitan. Padang Barat itu di dekat itu, Hotel Pangeran, Padang Barat itu daerah-daerah sana. Akhirnya apa? Anggaplah misalnya, dalam perhitungan kita nanti, saya juga tahu jumlah RT-nya berapa, ini kita andai-andai saja, dari estimasi itu, didapatkanlah, tapi kadang-kadang juga ada asumsi, tergantung berapa jumlah RT per masing-masing kecamatan itu. Kita anggap saja, di masing-masing kecamatan itu ada, misalnya, saya nggak tahu, mungkin 15 RT, ada nggak, 50 RT, satu kecamatan berapa minimal. kita anggap, misalnya, karena memang jumlah RT-nya itu beragam juga, berbeda juga, akhirnya, kita mendapatkan bahwa, ini contoh saja, anggaplah kita mendapatkan 5 RT, di kurangji, di kurangji, di kurangji, dan anggaplah misalnya dapat 5 RT di padang, 5 RT di padang. Nanti, di masing-masing pertanyaan kita adalah, karena kita mengambil sampelnya nanti di RT ini, sedangkan di kerangka sampel adanya di RT, akhirnya Pak, setelah Anda mengetahui RT yang terpilih, nanti 10 RT yang terpilih di kurangji, dan 5 RT di padang barat, padang barat, Anda harus memahami adalah, berapa jumlah penduduk di masing-masing RT? RT terpilih. Dari sini baru kita bisa menghitung, berapa nanti masing-masing RT itu kita dapatkan, masing-masing sampel kita terpilih. Nah, kita simulasikan, anggaplah, nanti kan ada 15 RT terpilih kan, 15 RT. Nanti kita buat, satu lagi, nanti kita buat Excel-nya, kita input, kita insert table, ini RT 1 terpilih, ini RT 2 terpilih, ini contoh saja ya, kita 2 terpilih, dan yang ketiga adalah ini RT 3 terpilih. Ini berapa jumlah penduduknya, apa namanya, RT-nya, anggap dia di sini 115, ini 98, orang, ini adalah 75 orang, 6 orang. Nah, kita juga harus mengetahui adalah, selain tadi jumlah penduduk per masing-masing RT, tentu juga kita harus mengetahui bahwa, berapa sebenarnya jumlah dari penduduk di kota Padang itu. yang kita, apa namanya, untuk nanti kita akan estimasi nanti, dalam hal ini. Karena kita akan mengestimasi, apa namanya, istilahnya, mengestimasi, berapa totalnya dari keseluruhan itu. Karena memang kita mengambilnya, mendapatkannya hanya pada level RT itu sendiri. artinya kita akan mengambil unitnya saja. Nah, jumlahnya nanti kan itu jumlah penduduk kota Padang. Siapa yang tahu jumlah penduduk kota Padang berapa? Mari cek. Kalau jumlah sumatera barat kan 5 juta. Kalau kota Padang berapa? Sembilan ratusan ya. Sembilan ratusan lah. Sembilan empat belas. Ya kan? Nah, perlu kita ketahui. Ini jumlah. Ini sampel. Nah, caranya bagaimana? Nah, Berapa jumlah penduduknya tadi? Sembilan ratusan ya. Berapa jumlah penduduknya? Sembilan ratus ribu sembilan ratus sembilan ribu empat puluh, Pak. Nah, jadi, dari apa namanya, kita akan mendapatkan nanti, tentunya adalah gini. jadikan dari 100, apa namanya, 9, 14 ya. Ini saya coba ini aja ya. Anggap RT, ini adalah RT yang terakhir adalah 15. Ini titik-titik ya. Artinya sampai dari apa, masing-masing itu. Nah, pertanyaannya adalah, nah, karena nanti kita ini beragam jumlahnya, beragam jumlah penduduk di masing-masing RT. Nah, ini coba saya tambahkan satu lagi. Saya insert di sini. Nah, ini tentu nanti adalah total. nanti di sini tentu jumlahnya adalah, sampel yang terpilih itu adalah 110 total. totalnya. Ini tentu nanti akan Anda, apa namanya, yang akan Anda peroleh di sini adalah jumlah, artinya jumlah penduduk di, apa namanya, di daerah tersebut. di daerah tersebut, di RT tersebut, dan nanti kan di, apa namanya, dibagi jumlah penduduk dikali sampel yang kita inginkan. berarti kan kalau 115, ya kan, kita, apa namanya, bagi 914, berapa bobotnya? 0,00, apa namanya, ini karena jumlah penduduknya terlalu, ini kan nanti kan totalnya gini, karena juga masing-masing kan berbeda, misalnya 914, didapatkan 0,0001 dikali 100, 0,01. Bisa saja nanti, karena memang jumlah, apa namanya, jumlah dari populasi yang sangat besar, bisa saja RT-nya lebih dari 15 yang akan kita pilih nantinya. Nanti Anda perlu dapat totalnya berapa, dari apa namanya, yang sudah terpilih itu coba kita, apa namanya, dapatkan dulu dari 15 ini. Karena sudah terpilih, nanti di bobot. Anggap saja lah misalnya, berapa jumlah totalnya. Ini ada juga realnya. Bisa saja total dari keseluruhan RT yang terpilih itu adalah 1.500. Ini adalah 1.500. Nanti di dalam keraka sampel itu kan nanti kan 100, apa namanya, misalnya 115, coba dibagi 115, dibagi 1.500, dikali 100. jumlah sampel yang kita pilih, 110, bukan sampel minimum. Ini kalau kita hitung, didapatkan berapa, yaitu 7,6. Nanti juga gitu di bawahnya, 98, dibagi, apa namanya, 1.500 misalnya, dikali 110. Nanti kan, berapa itu, 98, dibagi 1.500. dikali 1.500. Dikali 1.500. 7,1. Yang tadi berapa? 115. Dibagi. Pak, yang atas itu 8,8. 8,8 ya. Salah tadi. Saya kali 100. Tadi saya bagi 1.500. dikali 110. 8,4 yang di atas. Ini nanti, Anda di dalam apa namanya, ini kan simulasi saja, ini kan kita belum menggunakan angka real, dia bisa saja yang FTN, ini pokesmas, tapi harus jelas dulu, rangka sampelnya ini berapa jumlahnya. Karena nanti ini jadi representatif, yang akan kita generalisasi. Artinya apa? Kita membuat simulasi, sebenarnya kan nanti, apa namanya, di simulasinya kan dari sini, nanti totalnya dapat semuanya adalah 110. Tapi per masing-masing, apa namanya, yang ada di situ kan berbeda-beda. Artinya apa? Pasti di sini adalah akan berbeda jumlahnya. Karena kita membuat proporsionalnya, ini kan membuat proporsionalnya itu sesuai dengan jumlah penduduknya. Ini kan sebenarnya simulasi saja buat Anda, biar Anda nanti paham. Jadi saya selanjutkan yang ini. Jadi nanti penggunakan PPS dengan alokasi sampel, tiap klaster berbeda. Artinya adalah survei yang, dengan sampel klaster dua tahap. Jadi 30 klaster, 7 responden per klaster, dari populasi dengan 100 klaster. Dan itu penduduknya tadi kan 1 juta misalnya. Ini kan dikalikan nanti. Ini kan bicara bobotnya. Seperti ini. Ini yang sifatnya adalah yang kita menghitung probabilitas, yang akan menyesuaikan nanti jumlah sampel di klasternya. Nanti jumlah penduduk nanti dikalikan. Kebetulan bobot klasternya kan tadi saya katakan adalah dengan PPS dengan alokasi sampel tiap klaster yang berbeda. Dia bisa saja, bentuknya itu adalah, kalau PPS dengan alokasi yang sama, yang akan dirubah adalah probabilitasnya. Probabilitasnya yang akan dirubah nanti. Nah, jadi probabilitas klaster yang untuk terpilih pada tahap 1 dibuat tidak sama. Jadi nanti probabilitas klaster terpilih tergantung dari klaster, besarnya klaster gitu. Nah, bedanya di sini. Coba kita lihat. Nah, dengan apa, tadi yang tadi saya katakan bahwa ini cara PPS yang alokasinya sama, ini dibuat jumlah penduduk yang kumulatifnya dari klaster yang ada, lakukan pemilihan K-nya klaster secara R. Simple random sampling, tetapi bukan dari K klaster yang ada, tetapi dari jumlah penduduk totalnya. Jadi tadi saya katakan tergantung jumlah penduduk totalnya. Nah, makanya simulasinya seperti ini. Ini kan subjek awal yang, nomor subjeknya ini kan dihitung dari kumulatifnya. Nah, ini subjek akhir dari subjeknya. Nah, jadi dari contoh terpilih, dari 30 angka yang acak yang nanti di random dari 1 sampai dengan 1 juta. Ini kebetulan jumlah penduduknya yang sangat ini. Misalkan nomor yang terpilih, misalnya, ini saking luatnya, terpilih misalnya, nomornya adalah randomnya 12, 5, 2, 8. Berarti dia berada di klaster kedua terpilih. Berarti kan di sini dia. Posisi 12 antara kan di sini kan. Di sini dan di sini. Berarti kan di sini dia. Posisinya. Apa namanya? Di klaster kedua. Karena kalau di kumulatif, nomor subjek ada berada di klaster kedua. Apa namanya? Di posisi sini. Kita bisa lihat. Cara ini bukan berarti kita langsung memilih subjek 258 sebagai sembra, tetapi dengan cara memberikan bobot pada probabilitasnya. Pilihan klasternya nanti. Nah, makanya kalau ada bobotnya, artinya siapapun yang terpilih di situ, ya bobotnya kan sama. Nah, ini bedanya dengan yang tadi. Kita lihat tadi klasternya, probabilitas klasternya dia sama. Kan tadi 0,00333, kalau nggak salah. Nah, pada itu jumlah sampelnya kan dia berbeda. Oke, saya balik lagi. Nah, ini dia. Ini probabilitasnya sama. Sedangkan jumlah sampel di klasternya akan berbeda. Nah, sedangkan kalau di sini bedanya adalah ketika probabilitas klasternya terpilihnya, nah, dia berbeda-beda, sedangkan jumlah sampel yang dipilih di klaster itu adalah dia sama. Nah, ini kan ribetnya di situ. Nah, kadang-kadang kita mau menggunakan, menganalisis di tahap analisis, atau memang tadi didesain. Biasanya ini tergantung selera juga menurut saya, karena memang banyak mahasiswa, lebih bagus kita menghitung seperti tadi, dengan jumlah sampel yang berbeda-beda, tanpa kita membobot di dalam nanti analisisnya. Jadi, perbedaan itu adalah ada lokasi yang proporsional, dengan ada lokasi yang sama. Tadi yang kita ceritakan adalah bicara sampel yang proporsional disesuaikan. Pasti kalau bicara proporsional, ketika jumlah populasinya besar, ya pasti jumlah sampelnya juga besar. Itu formulanya. Tidak mungkin jumlah populasinya besar di situ sampelnya kecil, kecuali Anda membuat jumlah sampelnya sama. Nah, pertanyaannya apa? Jumlah sampel sama ketika jumlah penduduknya besar, bobotnya besar atau kecil? Keluar di ujian itu. Besar atau kecil? Saya ulang lagi. Ketika kita mengalokasikan sampelnya yang alokasinya sama, tapi jumlah penduduk di salah satu alokasinya besar, bobotnya kecil apa ini pada klusternya? Bobot klusternya besar atau kecil? Ketika jumlah penduduknya, jumlahnya besar. Sedangkan jumlah sampelnya adalah sama. Kecil, Pak. Kecil, Pak. Kecil, Pak. Kenapa kecil? Karena probabilitas yang terpilih sedikit, Pak. Karena penduduknya banyak itu, Pak. Yang saya tanyakan, Pak. Probabilitas klusternya besar atau kecil? Coba-coba lihat. Ketika kita melakukan alokasi yang proporsional, tadi kan formulanya jelas, pasti jumlah penduduknya besar, pasti jumlah sampel di masing-masing, mana jumlah penduduknya lebih tinggi, pasti jumlah sampelnya juga sama. Akan juga tinggi, seperti itu. Karena dia menyesuaikan jumlah penduduk yang lebih besar di RT yang ini, pasti jumlah yang terpilih di RT itu akan besar juga. Artinya dia korelasinya kan positif. Banyak dia. Tapi pasti gini, kita memfixkan di klusternya atau di unitnya. Yang pertanyaan saya tadi adalah ketika alokasinya sama, setiap sampel yang diambil yang terpilih sama, dengan jumlah penduduknya salah satunya, misalnya jumlah penduduk yang besar, proporsinya lebih besar atau lebih kecil di klusternya. Kalau pada penduduk yang lebih kecil, probabilitas klusternya kecil atau besar? Lebih besar, Pak. Kenapa lebih besar? Kenapa enggak jawabnya probabilitas di klusternya? Karena denominatornya, klusternya. Probabilitasnya lebih besar, dong, dibandingkan jumlah penduduk yang lebih kecil. Apa enggak jawabnya lebih kecil pada jumlah penduduk yang lebih besar? Dan sebaliknya, probabilitas klusternya lebih kecil dibandingkan penduduk yang lebih kecil seperti itu. Di sini, coba Anda lihat. Coba Anda lihat di situ perbedaannya. Saya tanya, kita ambil sampelnya di sini sama, probabilitasnya mana yang lebih besar? Pada penduduk yang kluk alokasi sama, probabilitas yang besar pada penduduk yang lebih besar atau yang lebih kecil? Probabilitas last terpilihnya. Penduduk besar, probabilitasnya besar, Pak. Iya. Lebih besar, dong. Tadi anak jawab kan lebih kecil, kan? Iya, jelas. Iya, Pak. Iya, Pak. Tadi kalah, Pak. Tadi langkah subjek, Pak. Ternyata kluster. Iya. Nah, artinya gini. Mudah kampanye gini. Kalau di sini kan yang di-vickkan adalah di sampelnya. Kalau di alokasi sama kan yang di-vickkan sampelnya. Sama, dia. Ininya akan beragam, dia. Tapi kalau di sini probabilitas last terpilih ini di-vickkan, dianggap sama, pasti jumlah sampelnya akan menyesuaikan, akan berbeda di hasilnya. Iya, kan? Tapi ujungnya kan nanti probabilitas subjek itu, dia akan sama dia nilainya ketika di estimasi. Coba lihat. Berapa coba? Masing-masing tetap 0,0002. Di sini juga tetap 0,007, kan? Semuanya. Itu yang tadi equal tadi. Ketika diambil di sini, probabilitas itu dia akan sama. Kita mengestimasinya. Itu sebenarnya kesimpulan kita pada hari ini. Nah, Anda tinggal mem-vickkan di mana. Dan semua ini bisa Anda lakukan. Apakah Anda ingin menyamakan sampelnya? Berarti Anda bermain nanti probabilitas per masing-masing unitnya. Ini kan contohnya di kluster saja. Sudah bisa Anda melakukan stratifikasi nanti atau memang unitnya. Tadi Pokesmas, RTRW. Nah, itu tinggalkan. Tergantung Anda bermainnya di mana. Alokasi sama atau memang alokasi proporsional di situ. Nah, yang agak ribetnya nanti. Tentu, kalau Anda, saya nggak sanggup saya mengambil, karena wilayahnya luas, saya mengambil Vick saja, supaya nanti membagi tim saya di lapangan akan lebih mudah. Dia mengambil tetap, apa namanya, masing-masing subjek itu bebannya sama. Padahal Anda lupa, wilayah yang diambil di pasaman dengan yang diambil di sini kan berbeda. Tentu, Anda bermain nanti di bobot paster unit itu. Tapi nanti, ini kadang-kadang biasanya kita kan di dalam tenaga kita juga memikirkan juga di lapangan. Nah, tentu kan, kalau bicara nanti kan orang yang mengambil sampel yang lebih banyak di daerah ini, di kluster empat, tentu honornya kan lebih banyak dibandingkan orang yang ambil hanya tiga dibandingkan 9,6. Itu contohnya saja. Kadang-kadang kita di lapangan. Nah, ini kadang-kadang mahasiswa harus paham nanti bagaimana dalam tahap analisis yang membuat probabilitas ini. Nah, jadi intinya itu Anda mau fix-nya di mana. Jadi, nanti di dalam multi-stake, apakah Anda kluster atau memang sertifikasi Anda lakukan. Yang penting Anda paham. Anda ingin membuat flat di sampel atau Anda membuat flat-nya di unitnya. Tergantung Anda. Apa Anda ingin menyesuaikan? Pastikan jelas tadi formulanya. Ketika kalau kita mengalokasikan proposional, jumlah penduduk yang banyak di unit itu pasti juga sampelnya lebih banyak. Sedangkan jumlah penduduknya sedikit, sampelnya akan diambil juga sedikit di daerah itu. Itu yang disesuaikan. Berbeda dengan alokasi yang sama. Sedangkan kalau di alokasi yang sama, sampelnya flat, di mana probabilitas penduduknya tinggi, jumlah penduduknya tinggi, pasti juga probabilitas pada kluster itu atau unit itu akan juga tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk yang lebih rendah. Juga nanti probabilitas klusternya lebih rendah. Intinya kesimpulannya adalah di ujungnya ketika kita menilai setiap subjek yang dipilih, proporsi atau probabilitas subjek terpilih di populasi itu, dia akan sama semuanya. Oke? Paham ya? Ini keluar nanti di ujian. Saya kira nanti di pembebotan, kalau nanti di, apa namanya, kalau kita bicara nanti jika sampelnya diambil secara non-PPS, non-probability proportional to size ini, maka nanti koleksi probabilitasnya nanti akan dijawab padahal nanti kita menggunakan bobot. Nah, kalau Kak Linda gunakan, itu ada bobot yang kita gunakan. Nah, biasanya nanti di dalam SPSS itu, nanti saya coba simulasikan ke Anda. Nah, makanya ada nanti kolom untuk bobotnya. Nah, contoh misalnya saya stop screen kalau nanti Anda menggunakan analisis. Sebentar, saya coba buka SPSS. Makanya di, ada juga dulu mahasiswa saya bertanya kenapa kalau ada di SPSS itu ada, ini Pak David kan ada bobotnya. Kita coba buka SPSS. Nah, makanya nanti di SPSS, nanti sebentar saya cari. ini memang levelnya, ya kalau nanti Anda menggunakan analisis, ya apa namanya, itu nanti ada di kompleks, di analisis dia. kita coba buka, kita tunggu sebentar, kita buka. sudah kelihatan belum-belum ya. lupa saya share screen. Ini contoh misalnya kita ambil di SPSS ya. Nah, nanti kalau Anda analisis itu, kalau dia sebenarnya khusus di SPSS itu adalah dibuat namanya kompleks sampel di sini. Ini bisa diset preparanya di sini nanti dia. Nanti kita menggunakan apa tadi, pembebotan yang dibuat. Jadi nanti setidak-tidaknya, ini saya kebetulan nggak ada contohnya ya. Saya ingin mengembarkan ke Anda, biar nanti Anda nggak bingung nanti. Nah, misalnya buat di sini, harus set di sini. Karena gini, coba Anda lihat, di analisis di sini, itu memang harus di prepare dulu. Jadi nggak sama dia, ada frekuensi yang dilakukan di deskriptif analisis, deskriptif di sini nggak sama. Kalau ini kan tanpa pembebotan dia. Kita melakukan deskriptif analisis seperti ini, misalnya di kelas grup, ini kan tanpa pembebotan. Jadi nggak ada kondisi, option-nya dengan weight-nya atau bobot dari masing-masing nilai atau sampel yang kita pilih ini. Nah, biasanya kalau kita mendeklir itu, kita harus dikompleks sampel ini. Kita harus triple dulu dalam analisis, kita masukkan nanti sampel yang masing-masing. Jadi nanti, jadi gini, nanti di dalam individu itu nanti kan punya dia masing-masing, bobot masing-masing. Ketika, tadi saya katakan, masing-masing individu itu mempunyai nilai berbeda dia. Maksudnya dibuat nanti, diinsert di situ adalah yang tadi saya coba share screen ke Anda. Kalau alokasi sama, berarti nanti yang akan diinput adalah bobot per masing-masing dari apakah nanti terpilih berdasarkan kluster atau unit tadi. Nah, yang akan diinput di SPSS itu adalah nilai ini nanti. Jadi yang diinput itu adalah ini dia nanti. Probabilitas subjek di kluster terpilih ini. Supaya ujungnya nanti dia akan dapat istilahnya sama dia. Sedangkan kalau di proporsional, itu tidak akan, karena probabilitasnya akan sama saja. Ini sebagai contoh, yang saya input di SPSS-nya nanti, kalau nanti di kompleks sampel, ini coba saya stop screen. Ini sebagai contoh saja, tidak apa-apa, buat simulasi saja, biar Anda paham. Biar Anda mengerti juga. coba saya insert variable-nya 1 di sini. Nanti dibuat di sini, nanti ada sampelnya, ada bobotnya seperti itu. Nah, bobotnya ini, ini kita apa namanya, bisa saja dia 4 desimal. Ini contoh saja, ini ada bobot. Ini kita input saja yang tadi, berapa jumlahnya? 0,007. Berarti di kluster pertama dengan sampel pertama, misalnya. Nanti yang satu lagi. Jadi masing-masing individu itu akan berbeda, tergantung, yang mungkin akan sama, dia setiap kluster itu. Anggaplah responden 7 pertama ini, dia di kluster pertama, misalnya. Ini bisa saja, ini bobotnya, karena kita ambil masing-masing 10, misalnya kan, ini bisa saja, apa namanya, sama gitu loh. Ini kita bisa, apa namanya, ini kan. Nanti baru yang kedua, tadi berapa yang kedua, 0,0014 misalnya. Anggaplah nanti di ininya, ini adalah kluster yang kedua, misalnya 0,0014. Nah ini juga 10 yang pertama, misalnya. seperti ini. Ya, seperti itu. Nah ini agak ribetnya kalau kita alokasi sama tadi. Tapi biasanya mahasiswa banyak melakukan yang tadi apa, alokasi yang berbeda atau proporsional dia. Yang kita lihat di sini. Yang apa yang di atas ini. Yang penting konsepnya Anda paham kan? Nah itu yang paling penting. Anda mau fikir di jumlahnya, intinya ini ya. Yang saya headlight itu ini yang harus Anda coba. Bisa nggak sih di, di apa namanya, biar Anda paham. yang penting Anda paham ininya. Memastikan ini settingnya. Oke. Misalnya di buat settingnya. nanti kita buat. Nanti kita buat. Ya, kelihatan ya di perbedaannya, shadingnya ya. Jadi sampel yang sama ini yang berbeda. Jadi ada probabilitas yang berbeda itu. Oke, saya stop screen di sini. Sekarang kita bicara tools. Ini ada yang menarik yang Anda bisa nanti lakukan. Saya coba, mana tadi yang sudah saya buka. Sebenarnya ada di web. Anda bisa searching nanti di Google. Coba masing-masing Anda bisa searching di Google. Ini hampir sama dengan epi size yang saya lihat. Karena memang kemarin ada banyak yang error saya juga nggak jamin. Karena memang dia nggak ada update-nya juga. Tapi Anda searching di Google ada namanya epi tools. Anda bisa, saya coba Google dulu. Kelihatan ya, search screen saya. Anda coba buat ketik di Google itu ada epi tool. Ini epi tool tampilannya seperti ini di web. Oke, banyak sekali di treatise yang Anda lakukan untuk analisis. Nah, yang menariknya adalah di subjeknya itu ada epidemiological studies di sini. Ada sample size calculation. Nah, ini karena kita sudah sekarang, kalau dulu kan sulit ya, kalau internet makanya maunya pakai software. Kalau sekarang internet sudah biasa kita akses, Anda saya kira sudah bisa langsung kalkulasi ke sini. Nah, ini hampir sama sebenarnya. Ada bicara apa, estimasi single proportion, ada to estimate single mean. Nah, ini kita bisa coba, pertama single proportion, ini tinggal bisa estimasi. Nah, terus juga Anda tinggal baca saja nanti. Nah, terus juga ada berdasarkan cohort study, ada case control. Nah, yang juga menarik misalnya Anda menghitung misalnya contoh misalnya yang untuk mendapatkan, berdasarkan misalnya untuk survei, misalnya untuk disease bidom ya, ini contoh misalnya. Nah, ini tergantung ada juga ditambah bicara nanti, ini akan lebih advan, misalnya sensitivitasnya gitu kan. Nah, karena juga ada yang diagnostik seperti itu. Nah, terus satu lagi adalah yang sangat menurut saya yang agak menarik juga, adalah dalam dua stakes sampling ini. Nah, ini kita juga bisa menilai cluster, ini juga bisa dilihat berapa nanti sifatnya kompleks. Dan yang menarik juga kita bisa mendownload misalnya dia melakukan randomnya juga nanti dilakukan secara otomatis. Nah, sebenarnya untuk random itu juga banyak software yang sekarang jangan nanti Anda buat di deskripsi itu menggunakan, kalau ada juga mahasiswa membuat randomnya pakai lotre ya, itu kadang-kadang diketawakan sama manusia. Sudah zaman sekarang ini, kalau zaman bahla Anda bisa pakai lotre, kalau sekarang nggak lotre lagi, sudah bisa Anda gunakan berbagai software untuk merendom. Nah, ini tutup tuh proporsi, Anda bisa coba lah semuanya ini. Ini hampir sama sebenarnya. Nah, bedanya di sini kadang-kadang kan kita belajar dari rumus, kadang nggak kelihatan rumusnya mana, Pak. Tapi Anda bisa lihat kalau rumus sampel size untuk perbedaan dua proporsi mana, untuk estimasi yang mana, Anda bisa melakukan itu. Nanti juga ada misalnya untuk mengkalkulasikan sampel size untuk yang ibaratnya freedom testing dengan imperfect dalam hal ini. Nah, ini yang sifatnya sudah kompleks. Bisa kira yang sederhana Anda bisa memanfaatkan yang di atas ini. Ini untuk yang epidemiologi tadi sini ya, mulai dari estimasi sampai yang case control ini. Seperti ini juga. Yang koho juga case control. Sebenarnya banyak kalau Anda ingin mencari di Google, ya itu banyak sekali. Tapi menurut saya ini yang paling sederhana dan mudah dipahami. Nah, kalau dulu memang masih banyak orang yang mengembangkan menggunakan aplikasi. Tapi sekarang sudah banyak berbasis web. Kalau Anda dapat lihat-lihat lagi, ini juga ada referensinya. Dan statistik juga ada. Nah, untuk melihat ini. Nah, terus satu lagi adalah yang nanti kalau Anda familiar juga. Ini saya stop screen dulu. Sudah ada yang Anda menggunakan API Info 7. Sudah ya Pak Yudi, sudah mengajari. Siapa yang sudah menggunakan? Sudah ya. Nah, API Info 7. Kalau nanti Anda melakukan kalkulasi, Nah, itu juga ada beberapa fitur yang bisa Anda manfaatkan juga nanti dalam simple size ini. Dan terutama nanti di dalam analisis. Ini coba saya share screen. Nah, ini kan kalau API Info 7 kan ada tampilannya seperti ini. Anda seharusnya tinggal download. Nanti ini yang masih belum. Ini saya coba stop screen dulu. Ini yang masih belum. Saya kira Anda di sini, Anda menjadi wajib untuk mendownload API Info 7 ini. Oke, kita coba Anda ambilnya di mana. Nanti Anda Google. Anda Google ya. Anda Googling di sini API Info 7. Anda download yang terbaru. Ini ada download ya. Download support-nya ini. Nah, Anda download yang WordPress itu langsung saja yang download installernya ini. Oke. Nah, di sini Anda download di sini. Nah, nanti ada istilahnya AI7 setup.zip gitu. Tapi ambil yang installer. Karena dia langsung kalau ini tanpa requirement. Nah, nanti tinggal klik setup aja. Next, next, next. Sudah selesai itu. Nanti Anda bisa ada tampilannya nanti di desktop-nya seperti apa namanya. Di desktop icon-nya. Nah, nanti ketika klik icon-nya itu nanti tampilan awalnya seperti ini. Oke. Nah, yang menarik adalah sebenarnya ada beberapa nanti di start call-nya ini. Kalau ini untuk analisisnya nanti di visual dashboard-nya. Nah, sebenarnya untuk menghitung-hitung sampel atau size atau apa contohnya ya, membuat tabulasi 2x2 untuk mengeestimasi cepat, Anda buat, Anda klik start call ini. Nah, di sini kan ini ada population survey, match case control, nah ini banyak pilihannya. Nah, Anda juga bisa di gadget, di handphone. Nah, di handphone coba Anda di Android, itu ada epi info. Epi info. Nah, coba Anda download yang dikeluarkan oleh CDC, epi info. Itu di Android. Saya nggak tahu di iPhone ada apa nggak. Nah, itu juga ada start call di situ tulisannya. Nah, yang menarik adalah kalau Anda sudah download itu, yang menarik itu, ini kalau sampel saya bisa Anda hitung di situ, berapa, Anda simulasikan. Ini saya coba apa namanya. Nggak tahu kalau di handphone-nya gimana, master screen. Nah, enak juga nih kalau bisa kita, ya dia pakai device harusnya bisa. Ya, 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 ya. Nah, kalau ada download, coba Anda cek ke situ. Nah, di situ ada misalnya Anda lihat. Nah, itu ada, bagi contoh, ada yang 2x2, misalnya 2x2 table juga gitu. Nah, ini saya coba apa, saya coba tidak gunakan, apa namanya. Sepeda coba ya, ini di handphone kalau sudah dites itu. Seperti ini dia. Seperti ini dia. Nah, itu kita bisa input, apa namanya. Di situ kita bisa input, misalnya kalau saya menguji mahasiswa, saya tes gitu. Kita coba tabulasikan mana yang sel A, B, C-nya. Input di situ misalnya angkanya berapa gitu kan, 42, sel 15, 3, 4, 4. Nah, dia langsung otomatis, itu kita bisa mengkalkulasikan. Di situ langsung terlihat ini. Saya coba ini. Saya stop aja lah, nggak pakai virtual coba. Biar jelas Anda ini. Karena saya nggak bisa men-scape. Seharusnya bisa kita apa namanya? Nah, jadi di sini, jadi enak gitu. Kita nanti juga misalnya di SPSS, kita sudah analisis, kita juga bisa input di sini, di aplikasi ini, dan kita bisa men-simulasikan. Sesuai nggak misalnya out ratio atau nilai RR-nya. Nah, itu bisa cepat. Kadang-kadang kita di komputer kan sulit. Nah, biasanya kalau menguji tinggal kita tes aja di sini. Dan hebatnya itu dia bisa, kayak stratumnya juga bisa dinilai di sini. Nah, ini yang nggak ada misalnya. Kalau kita menguji itu kan ingin cepat, dia di sini. Nah, mungkin kan saya menguji mahasiswa atau men-test aja. Ini benar nggak dianalisis mahasiswa itu. Saya buka SPSS dulu kan nggak mungkin. Nah, ini kan bisa cepat. Makanya kadang-kadang ada juga yang kaget-kaget gitu waktu ini. Kok padahal bisa menghitungnya? Pintar sekali, ngitung padahal saya pakai contekannya ini. Nah, padahal saya nggak buka SPSS. Masih suami menghitung pakai SPSS. Padahal saya menghitungnya dengan input saja. Nah, itu kita bisa lihat value-nya designifikan apa tidak. Nah, sama juga nanti sample size, juga survey. Kita bisa estimasi di sini. Kita bisa geser-geser. Ini sayang saja nih. Coba anda download itu yang lebih info. Nah, nanti tampilan awalnya seperti ini. Nah, jadi kalau saya sarankan anak EPIT, ini wajib download ini. Ini sangat membantu sekali. Nah, kalau di Play Store-nya seperti ini tampilannya. Kita lihat di Play Store. Saya nggak tahu kalau di iPhone ada apa nggak. Kalau di Play Store-nya ini sama. EPI Info, CDC. Nah, kalau bisa anda download. Nah, ini sangat membantu sekali. Karena nanti edit analitik dan lain-lain itu juga banyak menggunakan apa namanya. EPI Info ini ada beberapa. Contoh misalnya kayak match case control itu. EPI Info lebih cepat menganalisisnya dan lebih mudah memahami. dan tahap-tahapannya lebih mudah ditahami seperti itu. Nah, itu juga ada sample size. Kita memperkirakan berapa nanti power-nya dan rasionya. Tinggal anda memainkan saja berapa simulasinya di situ. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Nah, untuk yang investigasi wabah, mahasiswanya sama ya yang ini? Sama nggak? Sama, Pak. Ya, sama. Nanti kita bisa lanjut saja biar efektif waktunya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan untuk ini, saya kira pertemuan kita sampai di sini saja. Nanti anda baca kembali. Yang penting tadi saya katakan konsep-konsepnya. Kalau hitung-hitungnya nggak perlu anda pusing-pusing. Semuanya tool-nya sudah ada. Anda tinggal bisa input. Yang penting kan prinsipnya itu yang paling penting. Kalau anda tanya rumusnya, saya juga ngga hafal rumusnya. Sama juga yang lain juga ngga hafal. Tapi yang tidak-tidaknya apa yang akan dihitung, apa komponen yang ada di dalam bicara sample size, sample frame, ada sample metodenya. Membedakan itu. Jadi sampling itu tidak hanya menghitung-hitung sampling, tapi juga metode, frame-nya, dan termasuk juga detail nanti kita dalam menganalisisnya. Nah, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kita bisa lanjut ke investigasi wabah yang tidak banyak juga materinya. Karena sudah, saya ingin melengkapi saja dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Bu Mega maupun juga Pak Yudi. Oke, cukup ya. Kita bisa lanjut. Atau kita break dulu 5 menit. Oke, kita break dulu 5 menit. Silahkan Anda minum dulu. Saya juga ngga ngga di, ya Pak. Nggak serak juga ini. Oke, 5 menit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 di background juga Corona, kita lebih membahas Corona. Ini yang kemarin kita sudah sampaikan di island ya. Ini saya coba bahas dan langsung kita selesai bagaimana kita menilai membuat pemodelan di dalam pengendalian maupun juga dinamika wabah penyakit. Prinsip dasarnya adalah yang pertama tentu ada dua, kita bicara pemodelan, yang kedua bicara dinamika wabahnya sendiri. Ini butuh komprensif kita menilai. Kalau dalam investigasi wabah, ini menjadi bagian penting kalau Anda seorang IPD muluk, diminta nanti oleh Bupati, oleh Kota, apalagi Pak Gubernur misalnya, ini bagaimana kita menyesua wabah ke depan. Meskipun pemodelan tidak sulit juga kita memprediksi, tapi salah satu tools yang bisa kita gunakan di dalam melihat mekanisme penularan dan termasuk juga kecepatan atau leju dari penular itu sendiri. Pertama adalah Anda harus mampu memahami konsep dasar pentingnya pemodelan dalam epidemiologi, ini membuat apa dan tujuannya apa. Dan yang kedua adalah memahami karakteristik dan juga perilaku dari epidemiologi sendiri. Dan yang ketiga adalah memahami nanti model dasar, yaitu kita menggunakan model SIR dalam pemodelan epidemiologi. Dan terakhir adalah yang biasa kita kenal namanya basic reproduction number atau angka reproduksi dasar dalam hal ini. Nah, yang pertama adalah ini menjadi dasar ya. Kenapa dinamika wabah, penyakit menular menjadi bagian penting. Meskipun kita lihat perbedaan antara negara penghasilan tinggi atau high income ya dibandingkan dengan middle atau low income itu. Jadi kalau kita lihat dasar ini, ini dari WHO kalau nggak salah di workbank datanya, ini memang banyak kalau kita lihat, kalau di negara-negara maju itu permasalahannya bukan penyakit-penyakit menular. yang sifatnya kalau bahasa istilah orang adalah penyakit-penyakit orang miskin gitu kan. Kalau kita masih bicara diare, malaria, sedangkan kalau negara maju itu sudah bicara obesitas, penyakit jantung. Tapi kalau dilihat dari kondisi pandemi saat sekarang, itu menjadi semua tantangan secara global. Dan itu semuanya menjadi berpikir ternyata re-infeksi, atau re-emerging, dan emerging di sisi situ menjadi permasalahan semuanya secara global. Jadi semuanya tantangan. Di sisi lain kita bicara penyakit-penyakit degeneratif, ternyata penyakit-penyakit menular yang sekarang masih banyak juga menganggap apakan konspirasi, atau memang ini alamiah, atau buatan, itu menjadi tantangan untuk menjawabnya ke depan. Kalau kita sebagai epidemiolog nanti, tentu ini harus menjadi pertimbangan ke depan ketika Anda memahami ini, Anda bisa melihat apakah ini konspirasi, atau memang ini alamiah, dan orang semuanya belajar semuanya dari kasus COVID-19 ini. Nah, ini dasarnya. Nah, tentu kita mengetahui. Kalau ditanya apa fungsi epidemiologi, tidak hanya menguraikan bagaimana penyebarannya, nah ini menjadi tantangan Anda. Nanti Anda selalu sudah di masyarakat, ini harus Anda bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Bagaimana penyebaran penyakit ini? Sejauh mana kecepatannya? Apa penyebab-penyebabnya? Apa determinannya? Bagaimana mengendalikannya? Jadi, epidemiologi itu tidak hanya bicara mendukung teritori yang ada, selama ini bisa saja membangun satu mekanisme yang baru seperti itu. Biasanya kita mempelajari. Kalau kita bicara, kalau ilmu epidemiologi itu bicara karakteristiknya, frekuensinya, distribusinya, termasuk determinan penyakit itu. Nah, jadi, makanya fungsi itu adalah tidak hanya mampu merencanakan, mengimplementasikan, tapi juga mampu mengevaluasi. Dan termasuk ujungnya yang sekarang adalah jadi tantangan bagaimana mengendalikan penyakit itu sendiri. Nah, inilah sebenarnya yang akan kita kerjakan fungsinya. Nah, tentu kita sebagai epidemiolog, pemodelan apa? Kita memanfaatkan tools matematik, statistik di dalam menjelaskan secara ilmiah nanti. meskipun statistik tidak sepenuhnya atau segala-galanya, tapi sebagai tools yang bisa nanti menjelaskan prediksi dan juga karakteristik tadi. Karena kalau tidak, semuanya hanya berandai-andai saja, tidak ada evidence yang kita jelaskan. Di dalam epidemiologi ada istilahnya pemodelan deterministik dinamis di mana populasi dibagi berdasarkan kompartemen-kompartemen. Jadi nanti dasar S-I-R itu, karena dia dibagi kelompok atau kompartemen tadi adalah subsetable atau S itu, nanti ada yang infected, yang orang terinfeksi, nanti baru ada yang R-nya itu S-I-R, R-nya itu adalah orang yang nanti sembuh atau recover, recovery-nya di situ. Jadi dibagi, ini orang yang rentan, ini orang yang terinfeksi, ini orang yang pulih atau recover. Makanya dasarnya itu adalah S-I-R. Tapi sekarang dengan kompleksnya ilmu matematik dan juga statistik, itu bisa dikembangkan oleh epidemiolog maupun juga matematikawan, atau dikatakan juga epidemiolog matematik di dalam membuat pemodelan. Interaksi penularan pada populasi yang sangat kompleks ini sehingga sulit kita memahami bagaimana dinamikanya, penyebarannya, reproduksinya nanti salah satunya. Nah, itu dibutuhkan adalah dari model matematika. Jadi kalau Anda lihat, dulu waktu saya ambil S-3 itu, salah satu teman saya itu adalah S-1, S-2-nya matematika. Jadi S-3-nya mengambil EPID dan dia membuat disertasinya tentang matematika epidemiologi. Jadi jangan salah nanti Anda, kalau Anda nanti sampai mengambil S-3-nya EPID, dari latar belakang ada yang IT, ada yang tradisional medicine, ada yang dokter, ada yang public health, yang kayak saya, nanti ada juga yang orang matematika juga. Jadi disitulah kita banyak diskusi, tapi punya kekuatan masing-masing. Nah, pemodelan matematika dalam penyebaran penyakit infeksi ini, ini sudah menjadi sebuah, sudah lama menjadi sebuah bagian dalam pengambilan keputusan. Termasuk dulu waktu ketika, artinya apa? Bukan apa-apa. Apa yang saya peroleh, ilmu yang saya peroleh waktu belajar dulu, S-1, S-2, S-3, itu benar-benar kita implementasikan. Bagaimana waktu itu saya dengan tim mempengaruhi Pak Gubernur Wali Kota, menjelaskan, ini loh ilmu epidemiologi, dan Bapak harus mengambil kebijakan ini. Kalau tidak, evidence base ini akan menjadi untuk menyelamatkan masyarakat. Dari yang dua, konsep di dalam kebencanaan, bagaimana menekan angka kematian dan penularan itu sendiri. Jadi sangat penting mengambil keputusan, dan Anda juga memperoleh ilmu ini, dan Anda juga bisa menerapkan nanti di tempat Anda bekerja, atau di mana Anda menjadi bagian dalam membuat keputusan itu. Kenapa memodel? Karena model banyak, ada juga keterbatasannya. Dan kadang-kadang saking kompleknya, sangat tidak mungkin membuat model itu yang benar-benar akurat. Sama juga, kayak bencana, siapa yang bisa memprediksi gempa? Tidak ada yang kurang-kurang hanya membuat dalam hal ini, bagaimana nanti, apa istilahnya, prediksi-prediksi. Itu bisa saja akurat, bisa saja tidak. Atau bisa saja dia delay. Sebenarnya estimasinya sudah benar, tapi bisa saja tepat kapan itu terjadi. Asumsi-asumsi itu yang butuh dibuat penekanan nantinya. Selalu ada faktor berlaku dan faktor spesifik dari penyakit yang diketahui adalah yang tidak diketahui. Ini menjadi pertimbangan. Berharap dapat menyediakan model dengan interval kepercayaan yang benar-benar memahami bagaimana perilaku epidemi itu sendiri. Dan menentukan faktor risiko, siapa saja yang terinfeksi, kelompok-kelompok saja, yang mana yang rentan nanti di dalam terjadinya penularan. Pertanyaannya adalah bagaimana model terbaik? Jadi model harus sesuai dengan tujuan penelitiannya. Dan apa yang harus kita butuhkan? Harus ada kesetimbangan atau kesesuaian di antara akurasi, fleksibilitas, dan mungkin termasuk determinan yang akan dimasukkan di dalam pemodelan itu. Model dibangun dan dirancang untuk memahami bagaimana perilaku penyakit tadi. Tergantung nanti memfokuskan apa menjadi variable interest-nya. Selanjutnya adalah menghasilkan model prediksi yang akurat dan sebaiknya menyediakan gambaran dan dinamika secara komprensif. Dia ada faktor determinan yang saya kunci tadi, epidemiologi determinan penyakit dan host-nya. Manusia atau misalnya host itu adalah hewan juga yang jadi fun nanti untuk terjadinya penularan. Karena agent dan host tidak bisa kita pisahkan. Ketika dia berinteraksi dan ketika itulah juga penularan akan terjadi. Ditambah nanti lingkungan satu lagi akan mendukung pola itu sendiri. Terus satu lagi yang kedua, selain tadi sesuai dengan tujuan, yang perlu Anda pahami adalah model itu harus juga parameter disable itu artinya apa? Dia memang bisa terukur. Dan ada ketersediaan datanya menjadi sebuah parameter atau indikator di dalam kita menilai nantinya. Nah, matematika hanya mendukung saja. Tapi substansi polanya dan parameter itu tergantung nanti bagaimana substansi itu, fenomena itu, atau dinamika itu dijelaskan dengan matematika. Seperti itu. Atau statistik nanti ke depan. Nah, jadi sebenarnya kalau ingin belajar dalam pemodelan ada dua. Yang pertama adalah bicara deterministik atau model yang cepat yang untuk mensimulasikan ini biasanya lebih mudah untuk membuat parameternya untuk mencapture perilaku epidemi itu sendiri. Dan yang kedua adalah statistik. Nah, ini biasanya mengenali secara random yaitu acat alimia dari peristiwa transmisi. Nah, dengan demikian kita memungkinkan penilaian variabilitas dari perilaku epidemi itu sangat penting untuk menangani rendahnya tingkat infeksi baik di awal maupun di akhir epidemi. Ini ada dua, nanti kita lihat perbedaannya. Ada deterministik, ada stochastic ini. Nah, kita lihat bagaimana mencapture pola yang tadi saya katakan perilaku epidemi itu. Nah, biasanya kalau dalam spasial analisis atau spasial epidemiologi nah, itu biasanya bisa saja dia menggunakan disebut dengan apa namanya? Almarga mixing ini contoh ya perbedaan nanti dibuat pola seperti kompartemen ini dan salah satu yang kita lakukan dulu membuat network structure nanti saya coba perlihatkan ke Anda bagaimana menganalisis network structure ini terjadi generasi di dalam penularan. Ini saya karena Anda itu mahasiswa saya saya ingin mengajarkan ke Anda benar-benar apa yang saya kerjakan itu Anda juga harus paham dan ke depan Anda bisa menggantikan saya juga sebagai epidemiolog yang akan datang. ya future epidemiolog lah Anda itu. Nah, yang paling komplek nanti bisa kita membuat spasial analisis. Nah, semuanya ini. Ini kan membuat ini kan apa ya kita butuh tools itu. Jadi, kalau Anda sedang epidemiolog tidak hanya konsepnya Anda juga harus paham aplikasi. Makanya saya katakan Anda jangan batasi diri Anda oh, saya hanya sukanya ini saja saya maunya ini saja. Kalau kita sebagai epidemiolog semua yang baru-baru yang Anda belajar apalagi sekarang untuk data sains itu semuanya harus bisa bagaimana ilmu data itu sangat berkembang sekali sekarang dan itu Anda harus pahami. Semua Anda harus belajar. Ketika Anda tidak dapat di sini Anda harus mencari dan harus belajar apalagi dengan internet yang terbuka. Ini semuanya bisa Anda dapatkan asal mau saja kemauan Anda belajar. Nah, yang penting kan yang Anda pahami di sini adalah Anda pahami filosofinya, Anda pahami konsep-konsepnya tinggal Anda nanti mengembangkan. Nah, di dalam memodelan tentu ada istilahnya apa? Dulu apa? History of disease. Artinya apa? Riwayat ilmiah penyakit. Kalau kita belajar penyakit menular Anda semua memahami ini. Karena nanti model itu berangkat dari substansi ini. Ketika orang yang rentan, sosok tebel, ketika waktunya dia terinfeksi. Nah, ada waktu latin ketika masa inkubasi sebelum dia infeksius dalam hal ini. Ada inkubation period. Nah, baru nanti terjadi Anda dikatakan disease period ketika Anda sudah terinfeksi. Dan jadi sebenarnya disitulah patogen itu tumbuh, nanti baru ada imun untuk respon. Ketika dia baru kebal dan merespon imun untuk melawan patogen itu dan agen itu, nanti baru kita, ketika kita kuat, kita bisa merecover. Ketika orang yang tidak kuat, akhirnya meninggal. Seperti itu. Nah, ini kan sekuen yang sudah Anda pelajari di awal ketika Anda masuk ke dalam epidemiologi. Nah, ini menjadi dasarnya. Makanya pernah saya bercanda juga dulu di kelas dulu saya sampaikan. Pak, kenapa saya orang pernah melihat ketika dengan dokter ini tidak sembuh. Nanti pas dokter yang ketiga, di akhir baru dia sembuh. Padahal, kalau kita mempelajari sekuensi infeksian ini atau rewired ilmiah penyakit ini, kadang-kadang kan sebenarnya dengan kondisi Anda mungkin ke dokter yang ketiga, baru sembuh. Jangan-jangan Anda sebenarnya bukan sembuh sama dokter, tapi karena memang kondisi Anda waktu yang dokter pertama itu memang masih infeksi, belum sembuh. Ketika waktu sembuh, pas pada dokter yang ketiga, misalnya, atau yang terakhir, nanti kadang-kadang ada, wah, hebat ya dokternya yang ini menyembuhkan. Padahal sebenarnya kondisinya Anda sebenarnya memang waktunya sembuh. Memang waktunya Anda di cover. Tapi kadang-kadang kan gitulah. Kadang-kadang ada stigma, ada kepercayaan dalam hal ini. Tapi kalau Anda paham, Anda tinggal paham itu. Apakah Anda kondisi ini sedang infeksi, atau memang kadang-kadang mau batuk itu kan, mau terekspos, atau memang mau sembuh. Jadi memang Allah sudah menjelaskan kepada kita kenalan diri Anda. Kadang-kadang kita tidak tahu kita sakit kepala karena tidak ada uang, atau karena putus pacar, atau memang hipertensi. Anda sudah sepaham. Ini sakitnya di depan, di belakang, atau di tengah. Jadi, ke depan harus Anda sepahami ini. Oke, kita lanjut. Nah, terus apa perbedaan kita melihat dari outcome-nya nanti? Nah, di sini Anda juga pahami dengan COVID-COVID yang sekarang ini, nanti orang terbanyak, nanti ada yang tidak terinfeksi, ada yang sifatnya subclinical infection, ada clinical infection. Nah, nanti outcome-nya nanti kita juga bisa lihat apakah dia imun, apakah dia membawa, atau carrier, gitu kan, atau dia tidak imun, atau dia meninggal. Nah, jadi nanti kelompok-kelompok ini, atau kompartemen-kompartemen ini yang akan menjadi starting di dalam kita membuat pemodelan. Nah, jadi paham kita. Jadi nanti berapa yang, nah, seharusnya kan sekarang dibuktikan, kalau Anda punya kritikal sebagai anak epit, gitu kan, sekarang sejauh mana sih orang, apakah kasus melandai ini, atau karena dia imun karena vaksin, atau dia imun karena dia terinfeksi, sudah mengenal virusnya, gitu kan, atau memang intervensi yang dilakukan, atau pembatasan dilakukan pemerintah yang efektif di dalam pengendalian. Nah, epidemiolog harus bisa mampu menjawab itu. Nah, makanya kadang-kadang kita membuat argumentasi adalah, ya kalau tidak ada evidence untuk itu. Nah, itu kadang-kadang kan kalau bahasa anak muda sekarang, halu aja jawabannya, gitu. Emang ada-ada saja. Atau memang dia viren si virusnya. Nah, ini kan di sisi nanti virologi juga bisa menjawab itu. Nah, sebenarnya banyak menarik menjadi bahan diskusi yang harus Anda, apa namanya, kritis yang bisa Anda lihat saat sekarang ini. Nah, bayangkan kok bisa capain vaksin di Indonesia waktu Juli itu hanya baru 30, tapi turunnya signifikan. Nah, itu kan juga jadi tanda-tanya. Atau memang virusnya melemah secara drastis, atau memang, apa namanya, datanya yang tidak dilaporkan sebenarnya infeksinya tinggi, atau orang terinfeksi banyak sebenarnya, tapi tidak terlaporkan. Karena orang mau dikes, atau tidak mau ke bukesmas. Jadi, di-recover saja secara alami. Nah, itu menjadi tantangan. Nah, ini kita lihat perbedaan, nanti jadi dasar kita, nah, ini ada dua, nanti ada bedakan antara tahapan infeksius dengan tahapan penyakit. Nah, ini berbeda, nanti ada juga yang sama nanti. Nah, kalau di penyakit kan ada istilahnya nanti clinical symptom. Bayangkan, susahnya dulu Pak Da sama tim itu, COVID ini ada yang tidak bergejala, itu jadi tantangan juga. Bagaimana kita menghitung, ada nanti di dalam perhitung, ada generation time-nya. Bagaimana kita menghitung orang-orang ini tidak bergejala, kapan dia terinfeksi. Periode inkubasinya tidak jelas, kapan dia, kalau dia batuk, ini tidak. Dia menyatakan positif, tapi satupun gejalanya tidak ada. Padahal dia positif. Ini sangat menjadi tantangan. Bagaimana menghitungnya, dan bagaimana nanti membuat tabulasinya. ini kan tidak, makanya kita banyak belajar nanti di situ. Ini juga harus Anda pahami. Ini banyak buku yang akan kita nanti belajari nanti ke depan. Ini lanjut saja dulu. Jadi, tadi saya sampaikan dari riwayat ini penyakit, dan bagaimana pola tahapan infeksius dan penyakit. Setidak-tidaknya, kita mengelumpulkan ada yang tadi kan tiga ya, SIR itu, Substantikan, Infeksius, dan Dikover, atau Infected di situ. Sebenarnya ada juga orang yang terekspos atau terinfeksi, tapi dia tidak infeksius. Jadi ingat, orang terinfeksi, itu belum tentu dia infeksius. Siapa yang bisa jawab ini? Apa contohnya? Kalau kita ambil di COVID, gimana tuh? Coba, siapa yang bisa jawab. Ini menarik nih, yang ini sebelum saya lanjut ini. Dia terinfeksi, tapi dia tidak infeksius. Kalau dalam COVID, itu kondisi kayak gimana tuh? Dia terinfeksi, tapi tidak infeksius. Nah, nanti saya jelaskan ke Anda, kondisi ini, itu yang biasanya kita bisa lihat. Makanya, bedakan nanti peran apa Anda sebagai epidemiolog dengan virolog. Kalau virologi, dia paham nanti. Jadi ingat, PCR, PCR sebagai gold standar di dalam menentukan dia terinfeksi, nyatakan dia positif atau tidak. PCR, ingat ya, PCR tidak bisa memastikan dia terinfeksi apa tidak, kondisi dia terinfeksi apa tidak. Anda ingat itu? PCR hanya bisa menentukan orang positif atau tidak saja. Artinya apa? Ya, di dalamnya ada virus, di dalam tubuhnya ada virus, tapi dia tidak bisa memastikan PCR, apakah virusnya aktif atau dalam hal ini infeksius atau tidak. pertanyaannya adalah, apa yang menentukan diinfeksi atau tidak? Jawabannya adalah, ada metode yang namanya kultur. Jadi yang menentukan ketika individu itu virusnya infeksius atau tidak, itu adalah di kultur. pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana orang dengan PCR saja, kok bisa dia menentukan dia ini infeksi apa tidak? Dia hanya melihat nanti di dalam generation 10-nya itu, di tahapan ini, dan lihat dia berapa masa inkubasinya. Kalau COVID-19 kan biasanya 12-14 hari, ketika dia terinfeksi nanti, anggaplah di hari pertama, biasanya kalau beberapa jurnal, nanti kita lihat jurnalnya, itu biasanya hanya pada delapan hari itu yang virusnya sangat banyak sekali. Kadang-kadang hanya orang berasumsi dari karena beberapa sampel yang di kultur itu, virusnya itu masih aktif itu pada waktu satu sampai delapan hari pertama. Nah, di situlah kalau dia terinfeksi, kita bisa lihat, makanya nanti salah satu indikator itu, atau kalau bahasa epidemiologinya, surrogatnya dinilai dari adalah, dan nanti di PCR itu dinilai nanti adalah CT value-nya itu. Kalau ketika CT value-nya rendah sekali, itu berarti virusnya sangat banyak. Kalau CT value-nya sudah tinggi, misalnya 38-37, itu sudah ibaratnya sudah di ujung-ujung dia. Artinya virusnya sudah sedikit. hanya itu saja. Sebenarnya kalau untuk memastikan dia infeksius atau tidak, memang salah satu standarnya adalah anti di kultur. Nah, tentu yang kayak carrier, infeksi meskipun tanpa gejala dan mampu dia menyebarkan penyakit. Kadang-kadang jangan ingat. Kadang-kadang misalnya gini, diambil standarnya, sebenarnya dia dianggap sudah tidak bergejala padahal virusnya sangat banyak. Tapi di respon tubuhnya tidak terlalu ada kelihatan. Padahal dia membawa virus. Nah, ini yang kalau bahasa dulu istilahnya silent spider di dalam penularan. Jadi adalah hati-hati juga. Nah, makanya jangan dianggap orang tidak bergejala padahal dia menginfeksi yang lain. Itu kan membawanya carrier dalam hal ini. Nah, saya masuk ke model ini. Jadi di dalam pemodelan nanti yang sederhananya di dalam kita meestimasi, melihat itu kapan puncaknya terjadi. Nah, kebetulan itu kita nanti adalah dibagi tiga kompartemen ini. Yang pertama adalah yang S tadi katakan yang susceptible orang yang rentan dan kelompok siapa saja yang rentan dalam hal ini. Tentu kalau semuanya bisa diinfeksi ya berarti semua penduduk dalam hal ini kita bisa hitung. Nanti berapa yang sudah terinfeksi dan nanti berapa yang pulih kelompoknya dan memiliki kekebulan apakah dia kena vaksin atau pulih secara alamnya dalam hal ini. Nah, jadi nanti di dalam penularan nanti kita bisa menilai generasinya. Ini status awal orang terinfeksi kalau angka reproduksinya tiga nanti tiga orang yang diinfeksi nanti tiga orang masing-masing tiga orang ini menginfeksi tiga orang yang lain masing-masingnya. Nanti cara menghitungnya juga ada nanti. Nah, ini dia terinfeksi satu terinfeksi dan ini dua ya seharusnya dua terinfeksi nanti dua tiga nah ini yang tiga menginfeksi yang lain yang dua sudah mulai apa namanya yang abu-abu warnanya tadi apa yang di cover ya yang hitam warnanya adalah yang terinfeksi. Ini nyambung ya apa namanya slide yang ini dengan yang ini. Jadi kan nanti Anda jadi ragu ini apa nih kok ada yang putih ada yang hitam ini dia tentu ketika dia terinfeksi abis itu dia sembuh akhirnya kan sembuh semua ini bisa saja nih sembuh bisa saja dia imun semuanya. Nah, ini yang seharusnya coba Anda bayangkan titik-titik ini kalau digambarkan di populasi nah, kita ini sudah imun apakah kita memang status awal yang belum terinfeksi nah, kita tidak tahu karena apa ini seharusnya yang harus dilakukan yang namanya nanti serosurvei jadi tes antibody ini itu harus dites untuk menggambarkan apakah berapa prevalensi atau poporsi orang terinfeksi di populasi. Nah, selanjutnya adalah nah, dari sini di dalam model SIR ini kita bisa menghitung nanti nah, kalau nanti tentu kan kalau jumlah penduduk tidak bertambah angka kelahiran kita anggap anggap lah besarnya 5 juta kita bisa mensimulasikan kan di S-nya ini di kelompok ini kan anggap lah 5 juta penutup sumbar kalau kita melakukan model bagaimana mengestimasi covid di sumbar menggunakan model SIR ini kita bisa menghitung di sini nah, nanti kita akan di dalam S ke orang yang rentan ke orang masuk ke dalam kelompok infected itu atau terinfeksi ini nanti ada laju yang nanti dinotifikasikan menggunakan simbolnya nilai betanya di sini berapa laju antara orang yang rentan atau yang sasap kebal ke orang yang terinfeksi jadi kan melihat lajunya ini yang nanti kita menghitung reproduksinya nah, sedangkan tentu kan akan bertanding antara laju orang yang rentan orang yang terinfeksi dan nanti orang yang terinfeksi berapa lajunya kecepatannya dia bisa sembuh atau imun dan ini simbolkan dengan gamma ini ini sangat logik di dalam matematik kita dalam menghitungnya gampang saja dari orang yang rentan berapa orang terinfeksi dalam sekuens waktu berapa dia bisa menginfeksi orang dan nanti kita juga melihat dalam sekuens waktu berapa dia nanti orang terinfeksi itu dia sampai di recover atau dia imun ke depan nah, dari sekuensi ini antara perpindahan kompartemen dia terinfeksi dengan terinfeksi nanti juga dihitung berapa jumlah laju dia yang meninggal di sini posisinya berapa juga orang yang meninggal di posisi di sini dan nanti berapa juga orang yang meninggal nah, ini disimbolkan dengan new di sini nanti juga bisa dihitung dengan matematiknya nah, ini konsepnya seperti ini nah, ini bisa saja dia recover atau dia bisa terexpose atau nanti ada treatment lagi itu bisa ditambahkan kompartemen yang lain atau yang bisa dikembangkan nah jadi dinamika dalam transmisi itu akan bergerak nanti dari status S menjadi I tadi ya substituable ke infected dan infected ke recover dan nanti juga transisi antara kompartemen itu akan diatur dengan laju atau tingkat rate yang tadinya tadi apa simbolnya beta atau gamma yang beta yang dari S ke I sedangkan yang gamma dari I ke R nah, nanti kalau memang kelahiran bisa ditambahkan dengan V yang tadi yang jelaskan individu yang tadi yang baru silahnya itu kan baru yang lahir atau ada pertambahan penduduk di situ yang masuk ke dalam penduduk wilayah itu nah, ini tadi yang new yang mengugikan individu dan karena kematian latar belakang penyakit yang terkait nah, makanya akan dikeluarkan meninggalnya dengan COVID atau tidak oke, nah ini tadi yang gamma yang saya jelaskan nah, jadi intinya adalah elemen kunci dalam model trans itu adalah pertama adalah data yang dimenggunakan setelah jangka waktu masa tertentu artinya apa ini untuk menggambarkan transmisi di mana bahwa individu dari populasi saling bertemu atau interaksi di situ di individu secara random atau acak dan masing-masing memiliki probabilitas yang sama per satu waktu untuk memenuhi setiap individu yang lain nah, pastikan gini logikanya kan gini kan ketika orang di sini terinfeksi pasti orang di sini akan berkurang kan benar gak? ini saya tanya dulu ketika dia statusnya sangat-sangat tebal ketika dia ke sini pasti yang kompartemennya akan berkurang dan juga sama nanti ketika orang terinfeksi ketika dia sembuh pasti orang yang terinfeksi juga berkurang kan ya gak? nah ini harus Anda pahami sebuah sekuensi ini nah, jadi itu akan nanti semua menjadi apa namanya pola nanti di dalam grafiknya nah, jadi ada kehenteraan bertemu orang terinfeksi tergantung pada ya kepadatan juga makanya salah satu intervensi dilakukan ya mobilitas itu menjadi penting apalagi penyakit ini COVID ini sebagai contoh ya propagated spread ya artinya dia akan bergelombang dan itu penularan orang ke orang jadi setelah matematika nanti ada selama ya lambda dalam hal ini itu ratenya dari apa namanya abita tadi dikalikan nanti i di sini dimana nanti ini kan menjadi sebut dengan kekuatan apa infeksinya nah nanti dikatakan bahwa kekuatan menginfeksi itu dalam bentuk risiko seseorang yang rentan menjadi terinfeksi persatuan waktu makanya nanti nanti dihitung cara waktunya nah hal itu tergantung dari pada prevalensi di pada populasinya ini kadang-kadang makanya nanti jadi pada kasus terakhir kita bisa mendapatkan nilai lambda itu juga dibagi nanti juga n ini adalah populasi dari totalnya nah parameter beta dalam hal ini adalah parameter komposit yang mengukur ya artinya k dalam hal ini kontaknya nanti ini menghitung beta itu bisa juga digunakan nanti berapa kontak rate kontaknya atau kontak rate dia kontak dengan si individu itu nanti yang akan dikalikan dengan key dalam hal ini probabilitas penularan sehingga beta itu sama dengan K dikali key jadi rate kontak dengan probabilitas penularannya dalam hal ini nah kadang-kadang angka yang ini itu tidak tersedia dengan kondisi ya virus baru atau pandemi baru kita hanya mendapatkan dari studi-studi literatur atau jurnal contohnya kita menunggu waktu itu misalnya studi di Cina karena terinfeksinya di Cina karena kita tidak tahu berapa jumlah orang yang terinfeksi kontak rate antara orang terinfeksi pada waktu yang sama nah ini yang kita adjust yang kita sesuaikan nanti kita lihat contoh kita simulasikannya nanti nah intinya nanti tadi saya katakan delta S dibagi waktu itu nanti akan melihat nanti berapa jumlah menggunakan apa namanya persamaan diferensial kita dapatkan nanti inilah cara menghitung nanti kerentanan tadi untuk kelompok yang kerentanan nah makanya disini dibuat beta dikali S satu apa I ya yang infected dibagi jumlah populasinya dikurang Y apa namanya gamma disini karena laju ini kan infected kan nanti kan dikurangi dengan kelompok yang apa namanya yang terinfeksi dalam hal ini nah ini juga sama nanti lajunya kita bisa lihat orang yang pulih dikuncikan dengan orang R R adalah orang yang recover jadi seperti itu nanti dikurang karena pasti akan berkurang jadi kelompok orang yang nanti yang substituable ke orang yang terinfeksi pasti yang substituable juga dikurangi makanya disini dikurangkan apa ya kurang S disini dan termasuk juga nanti yang yang apa namanya terinfeksi dan juga yang recover seperti itu nanti kita lihat grafiknya nah salah satu jika model itu diatas ditambahkan dengan model intervensi seperti contoh seorang bayi diberikan vaksinasi segera setelah lahir itu dinonasikan dengan P nanti masuk disitu adalah suatu yang kelompok penambahan kelompok yang rentan dalam hal ini makanya nanti ada nilai ada nilai 1 kurang P dikali dengan v v itu adalah yang tadi laju untuk kekelahiran disitu nah jadi ini kita dapatkan ketika model SIR ini dilakukan yang tadi kita bisa lihat kita masukkan nanti nilai P apa namanya ini yang kalau kita inputkan di dalam hal ini adalah jika ada nanti kelahiran dalam hal ini oke nah nanti saya coba nah ketika kita menghitung basic reproduction number itu adalah nilai threshold artinya nilai ambang batas dimana berapa terjadi penularan nanti saya jelaskan di slide yang lain nanti saya coba lihat kan kata jadi nanti yang tadi saya katakan beta itu kan dari laju orang yang susceptible ke infected sedangkan yang gamma tadi apa dari laju infected ke recovery nah reproduction number itu membagi antara bagaimana laju beta yang tadi susceptible ke infected dibagi dengan infected ke recover makanya beta dibagi gamma nah kalau lebih apa namanya lebih cepat tentu kan sederhana gini kalau lebih cepat orang yang susceptible ke infected dibandingkan orang lebih cepat antara orang terinfeksi dibandingkan orang yang sembuh ketika dia sembuh statusnya nah tentu reproduction number nya adalah lebih dari satu nah itu lebih tinggi dia makanya itu disebut dengan epidemic nah kalau sedangkan R0 nya itu sama dengan satu makanya kondisi yang endemi nah kalau epidemic itu kan pandemi yang sekarang itu artinya tidak apa namanya kondisi yang sifatnya outbreak dalam hal ini dan itu angkanya belum terkontrol kalau masih sama dengan satu masih dikatakan dia endemik nah biasanya sudah terkontrol atau terjadi eradikasi dalam hal ini ketika nilai R0 nya ini itu sudah di bawah satu jadi memang dalam pemodelan salah satu indikator pengendalian sebenarnya dalam wabah itu adalah angka reproduction number ini tersebut dengan angka reproduksi dasar ini nah sekarang kita lihat simulasi bagaimana Pakdeh membuatnya nah saya ambil contoh khusus covid yang disumbar saya diminta oleh Pak Gubernur di awal-awal pandemi dan ini saya presentasikan di perum epidemiologi khusus disumbar nah ini contoh saya membuat pemodelan SIR ini ini coba kita lihat kelihatan ya oke nah nah kita lihat disini nah bentar nah kita lihat disini bahwa nah ternyata saya mencoba adalah jumlah penduduk saya input jumlah penduduk sumbar makanya disini kan 5 ribu ini kan ada 5 jutaan disini ini yang hijau apa tadi yang rentan ini yang tadi apa yang garis yang len yang hijau ini adalah kelompok yang yang substable tadi paham ya nah sedangkan yang orange adalah orang yang terinfeksi tadi yang warna apa hitam kan tadi yang kompartemen sedangkan yang biru yang sembuh yang biru nah ini orang yang meninggal nah tadi saya buat nanti ada 3 kompartemen yang saya kelompokkan nah karena saya mendapatkan data dari jurnal internasional itu bahwa ada dapatkan data-data durasinya 14 hari terus tingkat interaksi hariannya 2,5 terus kemungkinan penulian 14% pembeliannya 19% ini yang saya simulasikan yang saya coba hitung saya inputkan adalah jumlah penduduk sumbar waktu itu kalau memang angka penularannya itu dikatakan interaksi hariannya 2,5 itu kalau gak salah sekitar ya mungkin 2,0 itu 2,0 sekian lah waktu itu nah memang waktu itu saya memprediksi puncaknya itu adalah pas waktu lebaran waktu tanpa disadari hariannya itu kita bisa memprediksi pada lebaran Julfitri waktu itu makanya waktu itu juga PSBB salah satu untuk menekan itu nanti kita lihat datanya nah disini lah kita membuat pemodelannya ini disampaikan ditanya oleh Pak Gubernur berapa kira-kira terinfeksi kalau kita tanpa intervensi apapun itu bisa kalau mau waktu itu kita membuat disini ini tanpa intervensi apapun ini secara alamiah saja kita menghitung dari perhitungan data-data harian secara global parameter global itu kita dapatkan sekitar 2 jutaan saya dikatakan mungkin separoh dari penduduk sumber terinfeksi kalau tanpa disadari orang bergerak terus karena kecepatannya kita bisa hitung nah satu lagi adalah nah ini kita ambil waktu itu khusus model harian yang kita ambil model harian itu kan secara simulasi yang kita buat di awal-awal kalau kita buat hariannya nah itu kita bisa dapatkan sekitar 349 penduduk sementara bisa terinfeksi nah kematian 8 ribuan kalau kita ditampai lakukan intervensi waktu itu nah ternyata memang puncaknya sama pas hari ini pas waktu itu sekitar bulan Mei atau Mei kalau nggak salah tapi memang jumlahnya nggak sebesar ini karena waktu itu kita sudah berlakukan juga PSBB masuk jilid kedua pertama waktu itu kita bisa lihat nah ada yang menarik adalah studi dari kita dapatkan pemodelan itu kita bisa melakukan nah simulasikan kalau ini kan jumlah penularan ya konfirmasi positif jumlah kasus ini bukan yang tadi yang meninggal yang terinfeksi kita bisa lihat kalau di intervensi kayak gimana kurvanya kalau di intervensi dengan minggu pertama kedua dengan jaga jarak pembetasan perjalanan sosial atau PPKM waktu itu PSBB itu bagaimana kita bisa simulasikan kita bisa mengontrol padahal itu pemodelan meskipun apa namanya belum terjadi puncak tapi setidak-tidaknya waktu itu saya katakan Juni itu sudah bisa melandai kalau kita tetap menerapkan tapi kan waktu itu kan orang resah PSBB tidak efektif karena ekonomi ini akhirnya kan meledak lagi kasusnya setelah bulan Juli 2020 itu dan kita baru bisa mengontrol itu baru setelah Oktober dan kematian meningkat sangat tajam sekali nah itulah resiko yang akan kita ambil meskipun dalihnya adalah itu bukan COVID tapi buktinya orang yang meninggal terus meningkat nah ini juga kita simulasikan bagaimana yang orang yang comorbid itu kita bisa simulasikan dalam model ini nah tinggal kita masukkan nanti adalah beberapa persen umurnya dan kita lihat populasi yang umur sekian dengan presentasenya seperti ini gambarannya jumlahnya nah kalau ditanya ini sangat sederhana dan sangat bermanfaat dalam kita melakukan estimasi di awal tanpa intervensi nah terus satu lagi juga seperti ini nah kita bisa melihat risiko jumlah penduduknya kalau kita punya data dan kita punya input dengan kondisi konteks Sumatera Barat dan bisa Indonesia bisa kabupaten kota kalau Anda mampu Anda bisa membuat ini nah ini contohnya ini jumlah kasus waktu itu ini PSBB yang pertama ini yang perhubungan kebijakan dilakukan nah ini kita bisa lihat perbandingan antara jumlah kasus harian yang oran sedangkan yang meninggal adalah yang merah nah ini kita bisa lihat dan jumlah kesembuhan berfluktuatif waktu itu nah jadi di WHO jadi memang kalau Anda pahami di dalam menilai apa namanya kondisi kondisi intervensi kesehatan masyarakat itu WHO sudah menggunakan gate line ini Anda bisa baca nanti di link ini Anda bisa baca detailnya nah jadi memang kondisi terkendali apa tidak itu adalah kita harus menghitung yang namanya angka reproduksi efektif ini apalagi bedanya Pak Dem dengan tadi basic reproduction number nah ini efektif reproduction number kalau tadi R0 tadi simbolnya disini adalah disini ada RT RT ini R0 itu dihitung pas di awal pandemi nah ketika pandemi berjalan itu dihitung namanya apa namanya disebut dengan RT atau RE ada istilah lain RE RT atau RE nah itu dipastikan bahwa at least itu artinya di bawah 1 ketika selama 2 minggu nah kalau kita lihat sekarang kita hitung nggak tentu kalau memang RT-nya sudah di bawah 1 nah itu kita bisa memastikan kondisi itu sudah terkendali nah ini ada beberapa package aplikasi yang bisa kita download digunakan di dalam menghitung itu namanya IPS team ini Anda bisa download ini di Cori ini melakukan simulasinya dan kita bisa menggunakan ini pas di awal-awal dan di tengah pandemi untuk menghitung angka reproduksi efektif atau reproduksi nomor tadi nah ini tahapan infeksius yang tadi saya katakan ini ada namanya nanti ini anggaplah ini kasus yang pertama ini kasus yang kedua ini adalah kasus yang ketiga nah yang kadang-kadang sulit kita adalah menghitung namanya generation time dan serial intervalnya ini jadi ketika orang terinfeksi ini dia periode infeksinya dan berapa gejala yang muncul pada misalnya pada VLB infeksi pada orang yang kedua itu sebut dengan generation time-nya sedangkan ketika gejala klinis yang sudah apa namanya ada pada orang yang pertama pada orang yang kedua kapan dia muncul itu sebut dengan serial interval nah kadang-kadang yang sulit kita tanpa yang tanpa gejala nah ini biasa kita menghitung berdasarkan kapan dia tes tes PCR dan kita melihat dari city value-nya nah kita baru bisa memastikan nanti berapa dia kondisi dia memastikan apakah viral shading-nya atau jumlah virus-nya banyak atau tidak di dalam tubuhnya berdasarkan city value dalam tes PCR-nya nah ini perbedaannya tadi nanda semua jadi reproduction number itu adalah angka reproduksi dasar dimana ini dihitung pada awal dan kasus eksponensial untuk menunjukkan potensi besarnya pandemi nah ketika berjalan disebut dengan efektif reproduction number RE atau RT nah ini kita bisa menghitung apakah kekebalan sebagian itu sudah muncul atau memang intervensi yang dilakukan di dalam menekan angka penularan di dalam pengendalian atau pencegahan dan di dalam operasi disebut dengan RT nah ini contoh sederhananya bagaimana kita menghitung R0 itu kalau misalnya R0-nya 4 berarti kan satu orang individu bisa menginfeksi empat orang dan ketika waktu yang dalam kondisi waktu tertentu timenya puluh satu disini pada kondisi ini empat orang ini juga menginfeksi empat orang yang lain masing-masing nah inilah yang akan kita hitung secara eksponensial ketika RT berubah menjadi dua anda bisa lihat disini nah disini dia akan melihat ketika dari empat yang diinfeksi itu dia artinya dalam hal ini bisa saja dia sembuh atau dia sudah mengenal tadi yang tidak terinfeksi dia ini terjadi penekanan disitu bisa saja dia menggunakan masker yang dua ini atau dia sudah kebal dalam hal ini akhirnya virus yang masuk sudah mengenal nah ini terjadi penekanan supaya bagaimana nanti dia RT ini bisa menjadi di bawah satu itulah kondisi nanti kita lihat di lapangan nah salah satu metode kita bisa menghitung nanti ada istilahnya jendela waktu dalam matematis itu kita menggunakan namanya ini report juga saya menjelaskan ke Anda bayisian statistik jadi istilahnya jendela waktu penularan yang efektif itu kita nanti akan bisa menghitung nilai RT RT dengan RE ini menggunakan bayisian statistik itu jumlah kasus nah ini diadinya diperkalian antara angka reproduksi efektif dengan jumlah kasus infektif pada periode sebelumnya dengan menghitung nanti bobot infektif pada masing-masing periode nah ini sudah pernah menghitung Anda bisa dapatkan metode ini menggunakan apa namanya IPS team tadi dan serial interval kita gunakan dari referennya disini itu adalah rata-ratanya 4,7 dan standar deviasi 2,9 nah Anda pernah mensimulasikan untuk sumber itu 11 hari di waktu yang sebelumnya tadi atau jendela waktu tadi sedangkan di Indonesia 8 hari kalau di kalau di DKI itu kalau tidak salah 12 hari nah ini contoh hasil display kita menghitung nanti RT RE-nya tadi kita bisa menghitung bayangkan ini yang merah ini yang RE-RT tadi ini kita ambil nilai mediannya ini kan coba lihat di awal saja kita bisa menghitung itu sekitar karya produksinya itu bisa kita nilai disini 7,2 tinggi sekali nah ini waktu itu kita bisa memastikan apakah dia melandai atau tidak nanti ada kredibel interval kalau istilahnya di KI itu 95% confident tapi disini kalau kita sebutnya kredibel bukan confident karena memang beda disini kita menggunakan bayisian statistik nah ini kalau kita zoom seperti ini kondisinya nah ini disinilah kita menghitung dalam pengendalian sampaikan Pak Gubernur Pak Del gimana ini sudah terkendali oh ya ini udah aman waktu itu kan udah seminggu RT-nya udah dibawa satu Pak Gubernur sedangkan WHO standarnya apa bisa gak bertahani selama 2 minggu baru kita bisa agak ya proses relaksasinya ini yang kita hitung setiap harinya kalau kita hitung setiap pekannya atau dalam 1 minggu atau 2 minggu sekali kita hitung ini batas ini jadi semuanya berdasarkan apa evidence kita bisa menilai memberikan tadi saya katakan untuk membuat keputusan itu nah makanya orang berkata ini udah terkendali apa tidak kalau gak tahu ilmunya ya ya gak paham dia cara menghitung apalagi kita melihat ya beberapa tentu masyarakat melihat keadaan yang apa namanya protokol kesehatan yang tidak dijalankan nah padahal data yang tidak laporkan nanti kita juga lihat konsepnya seperti apa jadi seperti itu dan hari kita bisa menghitungnya nah ini salah satu juga pertimbangan kita nanti kita bisa melihat bagaimana sekuensi antara orang terinfeksi itu sampai hasilnya dilaporkan jadi ini juga dihitung bagaimana delay datanya orang terinfeksi atau orang yang dilaporkan pada hari ini bukan dia terinfeksi pada hari ini karena dia terinfeksi mungkin beberapa hari kebelakang makanya kita menghitung itu setidak-tidaknya data yang dilaporkan di sumber itu 8 hari bayangkan kalau di Indonesia secara umum data itu delay berapa hari sedangkan butuh beberapa hari untuk data itu dilaporkan ketika waktu dia terinfeksi ini cara ini salah satu yang tadi saya katakan generation timenya juga kita bisa melihat ini contoh bagaimana misalnya waktu itu kluster pasar raya kalau tidak salah yang ini kalau kluster pasar raya yang ini saya coba membuat yang ini ini kita hitung bagaimana nanti satu orang nomor 49 ini menularkan ke nomor 76 dan 76 ini menularkan ke banyak orang ini sudah masuk ke generasi satu atau kedua atau ketiga itu kita bisa hitung dan semuanya ini kita bisa analisis berdasarkan aplikasi yang ada berbagai macam aplikasi yang mendukung untuk itu dan kita harus belajar cepat dan bagaimana data ini kita bisa analisis dengan cepat ada beberapa yang kakak kelas Anda yang mengambil analisis seperti ini kluster analisis kebetulan saya juga yang menguji dan juga membimbing beberapa dia bisa memintakan itu makanya kadang-kadang tidak usah terlalu sampai ke sumber misalnya dulu kan ada kluster misalnya di pesantren atau pasar raya datanya tersedia itu tinggal dianalisis lebih dalam padahal waktu itu kita membuat kajian ini kadang-kadang Pak Gubernur mintanya cepat dan kita bisa membuat namanya berdasarkan eviden kebijakan bisa diambil secara cepat juga ini contoh kita coba petakan satu persatu dan sangat sentifik dan kita bisa menjelaskan itu dan jadi ada lucu juga Anda semua awalnya diperkirakan anaknya membawa virus ke rumahnya yang kebetulan anaknya ada perjalanan dari Jakarta ke Padang dan ternyata ketika kita melakukan analisis dan termasuk juga pelacakan dan ternyata bukan anaknya yang membawa virus tapi adalah sebenarnya orang tuanya yang sudah sembuh baru mengaku bahwa dia ke pasar raya tiga hari sebelum dia ada gejala dan itu lucunya adalah baru kita ketahuan ternyata orang tuanya baru jujur itu ketika sudah sembuh karena dulu itu takut jadi juga ada istilahnya takut dia waktu itu takut disalahkan yang lucunya anaknya sudah merasa bersalah anaknya dokter tapi waktu itu akhirnya dia ngepon saya mengucapkan terima kasih Pak Jeff akhirnya bisa menjelaskan ini semua dan ternyata jendela waktu masa inkubasi ketika orang bergejala itu cocok jadi benar Pak Jeff ketika baru saya mendapatkan mencocokkan kwitansi orang tua saya beli tekstil di pasar raya itu gejalaan tiga hari sesudah itu memang pas dari estimasi yang Pak Jeff buat waktu itu jadi saya memastikan karena yang bergejala itu malah duluan adalah orang tua saya baru saya yang demam tapi karena saya yang dianggap melakukan perjalanan saya lah yang menghitamkan di keluarga saya membawa virus dari Jakarta ternyata orang tua saya yang duluan positif sebenarnya dari hasil pelacakan itu ini salah satu evidensi yang menarik kita sampaikan ke Anda semua jadi ini contoh kita mendapatkan angka reproduksi itu coba Anda lihat bandingkan diantara ini rubella itu 6 smallpox diare dan kita bisa lihat covid itu dulu di awal-awal 2,5 mungkin ini bisa terkoreksi kabarnya omikron itu bisa 6 sampai 10 juga terlipat dari delta varian dan menjadi ancaman ke depan meskipun mungkin fatality rasionya mungkin lebih rendah dibandingkan delta tapi itu yang kita lagi evaluasi juga saat sekarang nah saya kira itu Anda semua dan nanti nah ini contoh tentang tracing ya jadi nanti apa namanya ini contoh yang kalau Anda baca jurnal ini lebih kompleks lagi modelnya itu bisa dijelaskan semua ini contoh yang smallpox model bagaimana perubahan perilaku di dalam hal ini jadi saya membuat pemodelan ini ini contohnya yang kompleksnya nah kesimpulan kita adalah tentu epidemiologi merupakan salah satu bentuk ya di dalam menjelaskan fenomena di lapangan dan memberikan evidence kepada pengambil keputusan ujungnya bagaimana pengendalian dan keputusan diambil itu berdasarkan evidence base tentu kita sekarang saya lihat KPKM yang bergalau sekarang ini ini mau dihapuskan mau diterapkan nah saya yakin dan saya pernah juga diminta dulu sama Pak Luhut pertimbangan dan saya memberikan evidence-evidence ini jadi waktu itu saya ingat itu Menko Maritim Pak Luhut hanya 8 orang epidemiologi di Indonesia dan salah satunya saya di WIH Barat diindang dan memberikan masukan terus setelah terserah pemerintah lagi apakah dengan masukan itu dengan data-data dievaluasi itu potensi tentukan pemerintah sudah mengambil risiko ke depan sedangkan kita memantau berdasarkan metode yang kita pahami dan kita udalami selama ini dan Anda sebagai tadi saya katakan future epidemiolog ke depan kalau bisa Anda juga lebih kritis dan mempunyai pengetahuan di dalam bagaimana memberikan keputusan mengambil kebijakan semuanya hanya satu atau dua di dalam hal ini dalam bencana bagaimana angka kematian kita bisa tekan dan angka penubaran juga kita bisa tekan ke depan itu menjadi prinsip dan filosofi di dalam pengendalian apa gunanya pembatasan dilakukan tapi orang banyak juga meninggal nanti orang banyak juga terinfeksi dan ujungnya adalah kematian artinya itulah menjadi tanggung jawab kepala daerah atau pemerintah di dalam melindungi masyarakat dan warganya nah saya kira itu terima kasih atas perhatiannya dan saya cukupkan sampai di sini silahkan kalau ada pertanyaan yang bisa kita jawab pada depan seminggu kita akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bahan saya bahannya sudah ada mungkin bahan yang terakhir yang Anda bisa nanti saya sampaikan ya saya kan kalau ada pertanyaan disin Pak mau bertanya Pak mohon maaf saya off-camp karena lumayan terkendala juga internetnya jadi begini Pak yang tadi metode yang seir itu dan ada grafik-grafiknya itu kalau misalnya dilihat itu seperti HI ya Pak heart immunity penerapan heart immunity nah tapi kalau misalnya ternyata itu gagal metodenya gagal yang mana yang tadinya populasi yang sudah terinfeksi ternyata tidak tercipta imunnya nah itu bagaimana Pak apakah ada ada backupnya lagi untuk metode lainnya untuk sebagai cadangan yang seperti itu atau bagaimana Pak ya saya jawab ya jadi gini kalau di dalam apa namanya kalau kita bicara heart immunity itu kan ada heart immunity itu kan ada apa namanya dua dua prinsipnya jadi yang belum tahu ya heart immunity itu kan kekebalan kelompok atau komunal artinya apa ketika orang sebagian atau enggakpah dua per tiga bagian dari populasi itu dia sudah imun udah kebal kebal itu kan ada dua yang pertama apakah kebalnya karena dia secara alamiah alamiah dalam hal ini kebal karena dia sudah terinfeksi akhirnya virus itu kan sudah dikenal sama tubuhnya dan yang kedua adalah yang vaksinasi oke nah vaksinasi yang artinya kan ini buatan silahnya artinya itu yang vaksin yang kita gunakan apakah virus yang tidak aktif yang dimatikan dimasukkan ke dalam tubuh yang supaya dikenal nanti apa namanya tubuh merespon ketika virus itu masuk ke dalam tubuh seperti itu nah heart immunity ini terbentuk biasanya itu ketika kalau di populasi itu disampaikan sudah apa namanya ya tervaksinasi atau dikatakan baik alamiah maupun sekitar 70% 60-70% nah pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa heart immunity itu terjadi itu dulu heart immunity itu terjadi adalah tentu kita harus memastikan caranya bagaimana makanya dilakukan yang namanya serosurvei serosurvei itu mengambil sampel darahnya untuk memastikan apakah orang ini sudah terinfeksi atau sudah imun itu bisa dilakukan menggunakan serosurvei nah bisa saja dia antibody-nya itu sudah terbentuk itu karena dia divaksin atau memang sudah terinfeksi sebelumnya karena kalau sifatnya komunal itu atau kelompok itu yang tadi saya katakan ada simulasi gambar tadi dia satu orang bisa melindungi orang yang lain artinya memang dia karena virus ini kontak dengan orang ini karena dia imun dia akan melindungi jadi vaksinasi itu atau dikatakan secara lainnya itu dia bisa melakukan apa namanya kalau itu terjadi akhirnya akan melindungi keluarganya semakin banyak orang divaksinasi semakin banyak dapat melindungi orang yang lain seperti itu nah kalau kita lihat dari kompertemen yang ketiga itu kan di cover sembuh sembuh itu kan bisa saja dia karena memang artinya di treatment artinya dia terinfeksi dan dia sudah sembuh karena respon imun atau memang dia divaksin atau dilakukan intervensi yang lain yang menjadi dugaan orang sekarang kasus ini menurun ketika orang sudah banyak yang sembuh sekarang kalau kita lihat kurvanya yang tadi kalau kita lihat kurva yang tadi kan gini ini saya coba share nah coba lihat disini ini kan gini ketika orang banyak coba lihat ketika orang banyak terinfeksi disini pasti ini kan juga orang yang rentan akan menurun dan seiring dengan ketika kasus ini menurun yang orang infected yang orang ini menurun yang sembuh akan naik makanya makanya ketika ini kita bisa lihat berapa jumlah orang yang meninggal lossnya gampang tinggal mengurangi adalah perbedaan antara orang yang hijau dengan orang yang sembuh ini orang yang rentan tadi posisi awalnya ketika berkurang itulah orang yang meninggal yang merah ini paham ya Anda baca grafiknya ya nah ini kalau istilah dalam survival ini adalah orang yang loss tadi yang failernya ini yang merah ini seharusnya ini kan gak ada kalau kita mau menekan mengendalian ini gak ada nah sebenarnya dengan kondisi sekarang itu bisa kita simulasikan dengan puncaknya yang kemarin itu Juli itu kita sebenarnya kita simulasikan kapan terjadi puncaknya itu dan kita bisa melihat berapa orang yang kita bisa lossnya berapa itu kan kita bisa menghitung jumlah orang yang meninggal jadi kita bisa masukkan di dalam apa namanya aplikasi atau kita menggunakan software-software beberapa software nanti kita bisa buat simulasinya kita bisa buat juga pergerakan yang lain dan juga sama nah ini juga belum dimasukkan disini tentu ada penambahan tadi yang simulasi yang V yang tadi saya katakan ada V laju pertambahan penduduk kan juga ada berapa jumlah orang yang lahir kan kita pakai stack hanya berdasarkan jumlah angka jumlah penduduk waktu itu nah belum kita melihat berapa jumlah apa namanya penduduk stack sebelum itu gitu penambahan jadi saya kira apa namanya dengan kondisi sekarang ini yang menjadi pertanyaan epidemiolog maupun juga orang-orang yang lain gitu kalau saya menduga gini kalau dilihat dari ada gak datanya saya coba sebentar saya coba kasih data ke Anda saya coba menganalisis waktu saya presentasi saya gak tahu Anda ikut gak presentasi waktu ada conference apa internasional saya melihat mobilitas penduduk nah coba sebentar saya ambil dulu jadi ada kecurigaan adalah bisa saja yang terjadi itu pertanyaannya gini apakah ini karena vaksin atau memang karena intervensi yang efektif dilakukan gitu kan atau bisa saja karena memang dari kondisi apakah orang terinfeksi sudah banyak gitu secara alamiah yang apa namanya yang itu tidak terikot oleh pemerintah di mana bahannya ada yang lain bertanyaan ini saya sambil cari saya baru membuat apa namanya salah satu bukti bahwa ternyata memang kalau PPKM darurat tidak dilakukan oleh pemerintah itu bisa saja lebih panjang lagi penularan yang masif yang tidak bisa terkontrol nah itu kalau kita sandingkan kapan PPKM itu dilakukan dan ditambah dengan jumlah kasus kalau kita sandingkan itu sudah saya coba buat modelnya nah itu memang terbukti jadi pas puncak itu pas ketika waktu PPKM darurat itu dilakukan sedangkan kalau itu tidak dilakukan saya menduga itu bisa lebih parah kondisinya yang apa namanya yang tidak bisa kita kontrol ke depan nah tapi karena pertanyaan banyak orang kenapa kok sedrastis itu nah karena menurut saya waktu itu Jawa-Bali itu kan menjadi epicentrumnya itu epicentrum dari apa covid di Indonesia dan itu memang itu yang dikendalikan nah kalau itu tidak dikendalikan itu kan membuat epicentrum baru silahkan ada pertanyaan yang lain saya cari sambil nunggu silahkan kalau apa namanya kalau ada Anda ingin menanyakan yang lain itu yang jadi pertimbangan dari apa namanya kita melakukan analisis yang dalam pemodelan memberikan masukan kepada pemerintah dan itu menjadi pertimbangan kita juga nanti sebagai bukti dasar di dalam bagaimana kita memberikan masukan yang berbasis ilmiah dan berbasis apa namanya scientific di dalam kita memberi apa namanya pertimbangan untuk pengendalian wabah penyakit nah yang ditakutkan adalah ya tentu kalau kita tidak berdasarkan data yang akurat dan metode yang cermat juga itu kan nanti menjadi penyesalan juga baik bagi pemerintah maupun juga kita sebagai peneliti nah kadang-kadang gini kalau menurut saya ada yang agak berat lagi adalah ternyata gini gak bisa kalau kita sudah memberikan kepada apa namanya ke pemerintah atau kepala daerah ya tentu kan tidak semua apa namanya tidak semerta-merta kepala daerah itu hanya mempertimbangkan punya kita saja gitu paham gak ada semua itu yang kadang-kadang itu jadi sulit karena kepentingan akan banyak kepentingan akan banyak dan 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 kita tidak bisa memaksakan meskipun kita oh ya Anda seharusnya dengar epidemiolog epidemiolog yang seharusnya didengarkan padahal kalau kita lihat kalau Anda berdebat di situ kita tahu juga ekonomi menjadi kadang-kadang kesehatan dan ekonomi itu menjadi sebuah benturan yang kadang-kadang sebenarnya itu tidak bisa diadu semuanya penting tapi mana yang didahulukan itu kadang-kadang ada dua perspektif kalau kita tanyakan orang kesehatan ya sehat dulu yang utama membandingkan ekonomi tapi kalau ditanya orang ekonomi sebaliknya ekonomi ekonomi kalau ini orang gak makan mati juga kalau dibalik pertanyaannya adalah ekonomi apa yang berjalan kalau orangnya gak sehat jadi dua itu kadang-kadang gak habis ini gak habis perdebatannya dan itu menjadi gak selesai-selesai tentu kalau pemerintah yang bijak semuanya harus dipertimbangkan pertimbangan itu tentu harus tidak bisa memuaskan semua pihak tapi seharusnya prinsip yang dikedepankan adalah bagaimana tentukan nyawa keselamatan masyarakat itu yang lebih penting dari segalanya itu jadi tantangannya dan saya kira itu yang harus disiapkan nanti ke depan ini sayang saya gak tahu apa mungkin di laptop satu lagi gak ketemu padahal itu baru baru saya apa namanya baru saya selesai analisisnya dan saya presentasikan memang ini laptop yang satu lagi mungkin yang di make yang saya sampaikan di sebelumnya oke ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup kalau sudah kita cukupkan kalau masih ada silahkan oke oke Terima kasih. Ya, tolong nanti absennya di backup melalui U-form. Ya, Pak. Udah dikirim linknya, Pak. Oke, dikirim. Tolong diisi dan dipastikan sudah diisi semua. Nah, baik. Saya kira itu untuk hari ini. Dan saya kira untuk yang apa namanya, kita UTS kan, UTS setelah minggu depan kan ya? Benar kan? Siapa yang sudah dapat jadwal belum ya? Kalau dari jadwal apa, setelah minggu depan kan ya? Di kalender akademik tanggal 3 sampai 14 Januari, Pak. Seperti yang Januari ya. Padahal pertemuan udah ini kan, udah habis ini kan? Tapi nanti kita coba tanyakan nanti update-nya. Atau karena memang perkuliahan ditambah gitu kan? Nah, saya kira bahannya bisa diinikan nanti. Oke, saya kira kalau ini nanti minggu depan untuk yang investigasi ini mungkin satu lagi pertemuan yang kita harus selesaikan, saya lanjutkan yang ini, yang masih apa namanya, terkait nanti pemodelan ini dan bagaimana nanti di dalam pengendalian, ya belum nanti yang surveillance juga. Nah, pikiran untuk rencana sampel, bahannya hanya sampai di situ. Dan kita bisa nanti di WS kita bisa, apa namanya, ada review lagi kembali nanti apa yang sudah disampaikan. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Kita ketemu untuk minggu depan, khusus yang investigasi wabah ini. Kalau kita bisa majukan jam satu kan lebih baik gitu. Nah, ini waktunya lebih panjang. Saya bisa diskusi untuk pengungkapan yang lain. Oke, saya kira itu dan ingat yang apa namanya, satu lagi apa, yang sistematik review ya, atau ah, sistematik ya. Itu kita di lab ya minggu depan. Hari Rabu ya. Hari Rabu ya. Hari Rabu. Nah, kita membahas apa yang kemarin ditugaskan dan ke depan itu akan menjadi apa namanya. Seperti itulah mungkin soal dan ujian WS-nya. Tidak, memang Anda bisa memahami dan sebagian saya lihat sudah cukup bagus ya. Tapi yang masih terlambat, yang masih ragu-ragu, minggu depan kita akan bahas semua. Itu saja. Terima kasih telah perhatiannya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.